Intro Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria muda berumur 20an sedang berada di sebuah ruangan bersama seorang direktur bank Pria muda ini sedang mendadatangani proses pemindahan uang sebesar 600 juta dolar ke dalam rekeningnya Disini si direktur bank merasa terkesima bagaimana bisa orang semuda ini bisa punya uang sebanyak itu Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut kita pun akan flashback ke beberapa waktu sebelumnya Pria muda itu bernama Yun Wo Dia adalah seorang manajer kepala aset di perusahaan besar bernama Sun Yang Suatu hari sedang berlangsung acara penting di Sun Yang yaitu pengalihan kekuasaan Kekuasaan Sun Yang saat ini dipegang oleh pria bernama Jin Yong yang akan diserahkan pada anaknya bernama Jin Song Tapi ada masalah internal antara ayah dan anak itu Terlihat Jin Song sedang terburu-buru masuk ke dalam gedung hendak bertemu dengan sang ayah Setelah masuk ruangan tanpa basa-basi dia pun berkata jika dia akan melepaskan warisan tersebut Yang artinya dia menolak perusahaan Sun Yang menjadi miliknya Mendengar hal itu sang ayah pun memarahi Jin Song dengan berkata jika semua yang dia miliki saat ini adalah berkat Sun Yang Dan Jin Song sendiri tak bisa apa-apa tanpa nama besar keluarga ini Namun Jin Song tetap bersih keras dan melepas tangan ayahnya lalu hendak pergi dari ruangan Tapi tiba-tiba ayahnya merasakan sakit di dadanya Tepat saat itu masuklah Yun Wo karena acara akan segera dimulai Dia merasa terkejut ketika melihat atasannya kesakitan terkapar di lantai Yun Wo pun langsung menelpon timnya sementara Jin Song kabur dari sana Sedikit penjelasan bahwa Sun Yang adalah perusahaan yang dikelola oleh semua anggota keluarga Dan saat ini dipegang oleh anak sulung yaitu Jin Yong Mereka sepakat kalau acara harus terus berjalan dan Jin Song yang kabur harus ditemukan agar semua tamu yang hadir tak ada yang curiga Yun Wo lalu diperintahkan untuk mencari Jin Song dalam waktu 30 menit Kalau tidak maka karirnya di Sun Yang akan tamat Lalu dibantu oleh anak buahnya bernama Sin Kyung Yun Wo pun mencari Jin Song yang kemungkinan ada di hotelnya Di hotelnya Jin Song tanpa terguncang bahkan pelayanya pun tak diakhirukan Lalu saat Jin Song mengamuk datanglah Yun Wo yang tak sengaja terkena pukulan dari Jin Song Tanpa menghiraukan lukanya Yun Wo dengan tenang meminta Jin Song untuk kembali ke acara itu Yun Wo berjanji jika fakta Jin Song ada di ruangan ketika ayahnya jatuh sakit tak akan diberitahukan kepada siapapun Dengan aroganya Jin Song malah menuangkan air ke kepala Yun Wo tapi akhirnya dia setuju untuk kembali ke sana Akhirnya Jin Song kembali dan memberikan pidato di acara itu membuat peminahan kekuasaan berjalan lancar Kini perusahaan Sun Yang telah berpindah tangan ke Jin Song Yun Wo sendiri adalah manajer aset di Sun Yang tapi tak jarang dia mendapatkan perintah yang merendahkan dirinya Seperti membersihkan toilet untuk para keluarga Sun Yang Hal itu ia lakukan dengan sabar karena kondisi ekonominya yang pas-pasan Ibunya telah meninggal dan dia perlu membiayai adiknya kuliah untuk menjadi seorang PNS Di hari peringatan kematian ibunya Yun Wo sedikit emosi ketika ayahnya berkata seharusnya Yun Wo mulai memikirkan masa depan untuk menikah Keesokan harinya kantornya kedatangan tamu tak diundang yaitu para penyidik yang menggeledah kantor Karena ada laporan proses pemindahan kekuasaan Sun Yang kemarin diduga ilegal Pemimpin penyidik disini adalah seorang jaksa wanita bernama Min Yong yang dijuluki sebagai malaikat maut Sun Yang Dia terkenal tak basa-basi jika ada kasus yang berkaitan dengan Sun Yang Tapi sayangnya ketika hasil penyelidikan selesai mereka tak menemukan bukti mencurigakan Dan Sun Yang tak terbukti melakukan tindakan ilegal Di saat yang bersamaan Yun Wo tengah melakukan pengaturan dokumen perusahaan Sun Yang dengan dibantu Sin Kyung Dia mengatur berkas-berkas yang ada dan menghapus berkas mencurigakan agar kejadian penggeledahan tak terjadi lagi Turun dari gedung Yun Wo bertemu seorang wanita tua yang merupakan istri dari seorang anggota keluarga Sun Yang bernama Lee Ye In Ia datang tiba-tiba ketika para anggota keluarga sedang berkumpul di suatu ruangan Saat ini perusahaan Sun Yang punya banyak anak perusahaan seperti Sun Yang Motor dan Sun Yang Construction Namun untuk masa depan Sun Yang akan berubah menjadi satu perusahaan induk saja Nah kedatangan Lee Ye In sendiri ternyata adalah menawarkan bagian sahamnya di Sun Yang Tentu saja jumlah sahamnya sangat berpengaruh dalam menentukan siapa pemilik Sun Yang induk ke depannya Dan sebagai gantinya Lee Ye In meminta kebenaran mengenai anak kandungnya yang telah meninggal Ternyata ada spekulasi bahwa kematian anaknya ada kaitannya dengan anggota keluarga dari Sun Yang Kembali pada Hyun Woo dia diberitahu oleh Sin Kyung tentang sebuah dokumen mencurigakan Yaitu aliran dana keluar ke perusahaan bernama Sun Yang Mikro dalam jumlah yang sangat besar Hyun Woo pun lalu memberitahukan hal itu pada manajer keuangan Sun Yang yang bernama Kim Cho Tapi dokumen itu malah dihancurkan seolah kejadian ini memang sengaja dilakukan oleh Sun Yang Hyun Woo pun tak bisa melakukan apa-apa dan dia pun pergi dari sana Saat di bawah dia bertemu dengan Jin Song yang berterima kasih atas tindakan Hyun Woo kemarin Nah karena ada rasa tak enak hati dalam diri Hyun Woo Pada akhirnya dia pun memberitahukan tentang adanya aliran dana palsu tadi Jin Song lalu bertanya di mana dokumen aslinya Hyun Woo pun menjadi panik karena dokumen aslinya telah dihancurkan oleh sang manajer keuangan Belum sempat Hyun Woo menjawab Kim Cho masuk ke ruangan Jin Song Jin Song lalu menceritakan hal yang terjadi padanya Dan Jin Song pun tiba-tiba berkesimpulan bahwa Kim Cho tahu hal ini Dan juga bagian dari kasus aliran dana palsu itu Tanpa banyak bicara ia pun langsung memecat Kim Cho Dan kemudian berkata pada Sun Woo Jika mulai sekarang dialah manajer keuangan Sun Yang Dan tugas Sun Woo adalah membawa kembali uang yang telah keluar itu Maka dari itu bergilah Sun Woo ke Turki untuk mengambil semua uang tersebut di bank Seperti yang ada di scene awal tadi Akhirnya Sun Woo mendatangi proses pemindahan uang sebesar 600 juta dolar Ke rekeningnya untuk dibawa ke Sun Yang Tapi ternyata anak ketiga keluarga Sun Yang yang bernama Jin Woo Diam-diam mendapatkan rekaman tentang aliran dana itu Dan memberikannya pada jaksa Min Yong Jin Woo sendiri ingin Jin Song ditangkap karena kasus ini Kembali kepada Hyun Woo ketika dia di dalam taksi Si supir menjalankan mobilnya masuk ke sebuah gang kecil Hyun Woo pun mulai curiga dan tiba-tiba dari depan Mobilnya dihadang oleh segerombolan pria Hyun Woo pun langsung keluar dari mobil itu dan berlari kabur Namun di tengah larinya itu Dia bertabrakan dengan seorang anak yang tanpa diduga Anak itu sengaja menyutikan bius pada Hyun Woo Hyun Woo lalu dibawa menuju ke tebing di pinggir laut Dan tak diduga ternyata yang menangkapnya adalah Shin Kyung bawahnya sendiri Ternyata Shin Kyung mendapatkan perintah dari salah satu keluarga Sun Yang Untuk melenyapkan Hyun Woo Tanpa basebasi Hyun Woo pun ditembak dan tubuhnya langsung dijatuhkan ke laut Tapi anehnya dia tersadar kembali dan dipandangannya saat ini Terlihat Lee Ye In dan suaminya anak keempat Sun Yang bernama Jin Hyun Melihat seolah-olah mereka sudah kena lama Hyun Woo juga melihat pantulan dirinya di kaca Yang telah berubah menjadi seorang anak kecil yang membuatnya panik Dan membuat seisi mobil bingung Ternyata Hyun Woo hidup kembali sebagai anak dari Jin Yun dan Lee Ye In Sekaligus cucu dari pendiri Sun Yang bernama Jin Yang Chul Hyun Woo pun turun dari mobil dan melihat seluruh anggota keluarga Sun Yang yang saat itu masih muda Lalu tak lama muncullah sebuah mobil dan keluarlah sang pendiri Sun Yang yaitu Jin Yang Chul Hyun Woo pun masih tidak percaya dirinya hidup kembali Dan kini ia berinkarnasi menjadi cucu dari pendiri Sun Yang itu Dan anehnya lagi dia kembali ke tahun 1987 Tahun dimana Sun Yang berusaha menjadi perusahaan besar di masa depan nanti Kini Hyun Woo sudah menjadi bagian dari keluarga Sun Yang dan dia kini bernama Jin Do Jun Cucu bungsu keluarga Sun Yang Semua anak dari keluarga Sun Yang berusaha terlihat baik di hadapan sang pendiri Jin Yang Chul Juga terhadap istrinya Mereka berusaha menarik hati ibunya itu yang terkadang terlihat berlebihan Tapi orang tua Do Jun sedikit berbeda Ayah Do Jun adalah anak keempat dan tidak berminat pada perusahaan Ia malah berminat pada dunia perfilman dan dia juga menikahi seorang aktris bernama Lee Ye In Orang tua Do Jun seringkali disisihkan dari keluarga karena dianggap berbeda jalan Jin Yang Chul sendiri sering memarahi anak keempatnya itu dan menganggap mereka hanya aib keluarga saja Ketika acara keluarga masih berlangsung ada sebuah kejadian ketika Do Jun melihat sepupunya Jin Song Berada di benda-benda koleksi milik kakeknya Do Jun ketika itu melihat Jin Song sedang mencuri salah satu benda di sana Lalu Jin Song yang kaget ketika melihat Do Jun tak sengaja menjatuhkan vas mahal milik kakeknya itu Tapi Jin Song malah memutarbalikan fakta dan berkata bahwa Do Jun lah yang memecahkannya Disini terlihat kalau kakeknya itu lebih memihak Jin Song daripada Do Jun Namun tiba-tiba Do Jun menyadari sesuatu jika ini tahun 1987 Maka orang tua asli Yun Wo pasti masih hidup Ia pun berlari keluar rumah kakeknya itu menuju ke sebuah tempat di mana keluarganya dulu tinggal Orang tua Yun Wo adalah orang yang sederhana Ayahnya buruh pabrik dan ibunya membuka kedai makanan kecil di rumahnya Do Jun pun masuk ke dalam rumahnya itu Tapi tentu saja ia tidak dikenali oleh ibunya Karena dia sudah menjadi Do Jun Do Jun pun hanya bisa menangis Dan tak lama ibu Do Jun tiba disana untuk menyebutnya pulang Di dalam mobil Do Jun menangis karena dia bisa melihat ibu kandungnya lagi Tapi orang tua Do Jun menganggap dia menangis karena dimarahi kakeknya tadi Beralih pada Jin Yang Chol Perusahaan semikonduktor miliknya sedang gawat Karena tengah terjadi perang harga antara Amerika dan Jepang Mereka menurunkan harga pasar dan semikonduktor milik Sun Yang terpaksa harus turun harga juga Jika ini terus berlanjut Maka Sun Yang akan rugi 130 juta dolar Jin Yang Chol lalu mengibaratkan Kondisi perusahaannya saat ini bagaikan udang kecil Yang berada di tengah-tengah dua paus raksasa Kembali pada Do Jun Keesokan harinya Dia mengunjungi rumah kakeknya itu untuk meminta maaf Atas kejadian pecahnya Fas kemarin Kebetulan kakeknya sedang mengobrol dengan anak-anaknya Mengenai siapa yang akan menjadi presiden berikutnya Hal ini penting Karena Sun Yang akan mendanai kampanye seorang calon presiden Apakah capres yang ada di urutan 1, 2 atau 3 Nah Do Jun yang kebetulan mendengar percakapan mereka Tiba-tiba berkata Bahwa sang kakek sebaiknya mendanai calon presiden ketiga Yang mana calon presiden itu tidak dijagukan sama sekali Semuanya pun meremehkan omongan Do Jun yang dianggap kata-kata pocah ingusan Tapi ternyata mereka melihat berita jika capres 1 dan 2 mulai saling menjatuhkan Dan capres ketiga mulai naik pamornya Tentu saja Do Jun tahu hal itu karena dia dari masa depan Berkat kebenaran omongan Do Jun itu Dia akhirnya dipanggil oleh kakeknya dan mereka pun berbicara empat mata Tujuan Do Jun di sana juga menyarankan Sebaiknya sang kakek mendanai capres ketiga ini dari sekarang Bukan ketiga sudah menjadi presiden Hal itu akan sangat menguntungkan Sun Yang Karena capres tersebut pasti akan sangat berterima kasih Jin Yang Chol lalu mengajukan satu pertanyaan Tentang masalah perang harga antara Jepang dan Amerika pada cucunya itu Jika ada dua paus raksasa bertarung bagaimana cara udang kecil yang berada di tengah bisa menang melawan mereka Do Jun pun tak sanggup menjawab pertanyaannya itu dan sang kakek juga tak berharap lebih padanya Tapi jauh di dalam hati Jin Yang Chol Dia masih ingin mempertahankan perusahaan Sun Yang semikonduktornya itu Karena menurutnya semikonduktor adalah teknologi yang bisa dipakai di masa depan Kembali pada Do Jun ketika ia melihat di majalah tentang perang harga Jepang Amerika Dia akhirnya paham apa maksud kakeknya itu Dia pun langsung menelpon sang kakek tapi sang kakek sedang tak ada di rumah Ternyata Jin Yang Chol sedang pergi ke Baghdad untuk menjual perusahaan Sun Yang semikonduktornya Do Jun tersadar jika sesuai sejarah Pesawat yang ditumpangi Jin Yang Chol dari Baghdad ke Korea akan kecelakaan karena teror bom Dan dia langsung berlari ke rumah kakeknya untuk menghindari sejarah itu terulang kembali Do Jun lalu bertemu neneknya dan berkata dia harus bicara dengan kakeknya sekarang juga Lalu dia pun menelpon langsung ke Baghdad dan memberi sebuah pesan penting dengan harapan kakeknya menunda penerbangannya Beberapa waktu kemudian sebuah berita ditayangkan di TV jika telah terjadi kecelakaan pesawat rute Baghdad Korea Dan nama Jin Yang Chol ada di antara para penumpang Semua anggota keluarga pun menangis histeris tak percaya Sementara Do Jun hanya terdiam dan merasa dirinya telah gagal memperbaiki sejarah Tapi tiba-tiba Jin Yang Chol muncul dari pintu dan masuk ke dalam rumah Dia berkata dirinya terbang dengan pesawat lain karena dia ingin lebih cepat sampai ke Korea Hal itu disebabkan karena sebuah pesan telepon yang ternyata pesan dari Do Jun waktu itu sampai pada Jin Yang Chol Hal itu juga yang membuat dia mengurungkan niatnya untuk menjual Sun Yang Semi Konduktor Pesan dari Do Jun itu berisi cara agar udang bisa menang melawan dua paus raksasa yang bertarung adalah dengan menjadi lebih besar Jadilah udang yang besar dan menangkanlah pertarungan itu Dari pesan itulah Jin Yang Chol memutuskan untuk membeli perusahaan semikonduktor lain Hingga membuat Sun Yang Semi Konduktor lebih besar dari sebelumnya Selain itu Jin Yang Chol juga mendukung dan mendanai capres nomor tiga yang saat ini sudah menjadi presiden Setelah itu Jin Yang Chol juga mulai menerima Do Jun sebagai cucunya yang bisa dia harapkan Sebagai hadiahnya Do Jun meminta untuk dibiayai kuliah masuk di jurusan hukum universitas nomor satu di Korea Dia juga meminta tanah pada kakeknya itu di sebuah kawasan bernama Bundang Jin Yang Chol sendiri heran karena kawasan itu adalah lahan tak berguna Tapi Do Jun tahu di masa depan lain itu akan berguna pada waktunya Waktu pun terus berlalu hingga Do Jun berenjak dewasa dan kini sudah kuliah Sesuai harapan dia pun masuk ke universitas ternama jurusan hukum Selain itu tanah yang dulu ia pernah minta belikan kini berubah menjadi kawasan elit dengan apartemen mewah yang berjejer Dari tanah itu Do Jun mendapatkan keuntungan penjualan sebesar 24 juta dolar Yang kemudian dia pun langsung menukarkan semua itu dengan dolar Amerika Sempat ada rasa iri dan curiga dari para anak Jin Yang Chol Bagaimana bisa anak berumur 20 tahun punya uang 24 juta dolar Tapi anak sulung Jin Yang berkata uang itu sama dengan nyawa ayah mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat dulu Berkat Do Jun lah ayah mereka masih hidup sampai sekarang Di sisi lain Do Jun juga membantu ayahnya berinvestasi di dunia perfilman Nah karena dia tahu masa depan dia pun menyarankan kepada ayahnya membeli lisensi home alone Yang awalnya diragukan bisa laku ternyata film itu laku keras terutama pada saat natal Membuat sang ayah pun untung besar Kemudian Do Jun juga bertemu dengan malaikat Mao Tsun Yang yaitu Min Yong yang terlihat masih muda Singkat cerita Do Jun dan ayahnya kemudian pergi ke New York untuk memilih film apalagi yang harus mereka investasikan Pada akhirnya mereka memilih membeli lisensi Titanic agar bisa tayang di Korea Tentu saja Do Jun sudah tahu Titanic akan meledak di pasaran pada waktunya nanti Di New York juga Do Jun tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria bernama Seo Hyun Dia adalah seorang ahli investasi di Amerika tapi berkebangsaan Korea Sekaligus pemilik perusahaan bernama Powershares Di sini Do Jun melihat jika Seo Hyun bisa membantunya melakukan sesuatu yang besar nantinya Singkatnya dia kembali bertemu lagi dengan Seo Hyun dan meminta untuk bekerjasama Do Jun berkata dirinya punya insting kuat tentang investasi Mana yang bisa menguntungkan Nah sebagai bukti di TV sedang ada acara pertandingan catur antara juara dunia melawan komputer Sebagian besar orang menebak kalau sang juara dunialah yang akan menang Tapi Do Jun berkata komputerlah yang akan menang Jadi sebaiknya Seo Hyun berinvestasi di perusahaan komputer bernama IBM itu Dan sesuai perkiraan Do Jun acara itu mengumumkan pemenangnya yaitu komputer Pastinya membuat harga saham komputer IBM naik pesat dan siapapun yang punya saham disana akan Untung besar Seo Hyun pun mulai percaya pada Do Jun dan setuju untuk bekerjasama Kembali pada Jin Yang Chol dia dan anak-anaknya sedang rapat mengenai pembelian perusahaan baja bernama Hando Steel Perusahaan itu bisa membantu Sun Yang Motor dalam memproduksi mesin mobil Tapi harga yang ditawarkan adalah 500 juta dolar Sedangkan Jin Yang Chol hanya mau mengeluarkan uang 300 juta dolar saja Tak hanya itu saingan terbesar Sun Yang bernama perusahaan Dai Yong juga menginginkan Hando Steel Jin Yang Chol tetap bersikeras menginginkan Hando Steel untuk menjadi miliknya Dan dia melimpahkan tanggung jawab ini pada anak sulungnya Jin Yong Kembali pada Do Jun dia bertemu lagi dengan Min Yong Min Yong sendiri masuk jurusan kejaksaan dan Do Jun terlihat tertarik padanya lalu mengajaknya untuk makan malam Di sisi lain ternyata diam-diam perusahaan power shares milik Seo Hyun hendak membeli Hando Steel dan bersedia membayar 500 juta dolar Berita ini langsung menyebar pada Jin Yang Chol dan dia tak menyangka ada perusahaan asing baru yang menginginkan Hando Steel juga Jin Yang Chol menduga ada otak dibalik semua ini dan sudah bisa dipastikan itu adalah Do Jun Di suatu tempat di dalam gedung Do Jun dan Seo Hyun berbincang tentang Hando Steel Seo Hyun bertanya apa alasan Do Jun ingin membeli Hando Steel Jelas-jelas ini berarti Do Jun menantang kakeknya sendiri Tapi ternyata Seo Hyun sadar tujuan Do Jun memang sengaja ingin menantang kakeknya itu dan ingin menguasai perusahaan Sun Yang untuk dirinya sendiri Sementara itu suasana hati Jin Yang Chol semakin tak karuan karena bukan hanya Hando Steel sulit untuk didapatkan Tapi ketika dia melihat mobil produksi pabriknya sendiri mengalami masalah pada mesin dan meledak di saat balapan Ini menandakan dia benar-benar butuh Hando Steel untuk mendapatkan kualitas mesin mobil yang lebih baik Tapi saat ini harga Hando Steel terlalu mahal Ditambah lagi kejadian meledakan mobil itu dia saksikan bersama saingannya pemilik perusahaan Dai Yong bernama Joo Yong Dia melihat sendiri bagaimana Jin Yang Chol yang saat ini dalam keadaan panik Namun masalah Hando Steel ini tampaknya dimanfaatkan oleh anak nomor 2 Jin Yang Chol yang bernama Jin Dong Dia tak suka jika kakaknya berhasil mendapatkan Hando Steel Maka dari itu dia pun mempunyai rencana Dia lalu memata-matai Power Shares yang kemudian dia mendapatkan foto-foto Do Jun yang sering keluar masuk gedung Power Shares Info itu langsung dia berikan pada ayahnya Setelah itu Jin Yang Chol juga mengundang pemimpin Power Shares Seo Hyun untuk mendiskusikan Hando Steel Ketika mereka berbincang Jin Yang Chol bertanya apakah cucunya itu ikut berinvestasi dalam rencana pembelian Hando Steel Seo Hyun lalu berkata awalnya Do Jun memang berinvestasi di Power Shares Tapi dia berinvestasi di sebuah website yang bernama Kadabra yang di masa depan Do Jun tahu itu berubah menjadi Amazon Website nomor 1 marketplace dunia Seo Hyun juga berkata ada seorang anak dari Jin Yang Chol yang diam-diam ingin mengagalkan Sun Yang membeli Hando Steel Dia adalah Jin Dong Jin Dong bahkan memberi bantuan dana pada Dayong perusahaan saingan Sun Yang agar Hando Steel bisa dibeli oleh Dayong Tapi di luar dugaan Jin Yang Chol tidak marah kepada anaknya tersebut Ia malah membiarkan hal itu karena ia menganggap itu adalah hal yang wajar sebagai pengusaha untuk melobi perusahaan lain Di sisi lain anak sulung Jin Yong yang ditugaskan untuk membeli Hando Steel terlihat sangat pusing Apalagi ternyata Power Shares telah menaikkan tawaran Hando Steel menjadi 650 juta dolar Parahnya lagi Dayong bersedia membayar 700 juta dolar Yang mau tak mau Jin Yong mengeluarkan semua uang yang ada bahkan dari kantongnya sendiri Tapi itu juga masih belum cukup Lalu tiba-tiba datanglah anak ketiga keluarga Sun Yang bernama Jin Hua Jin Hua berkata dia akan memberikan bantuan uang pada Jin Yong Asalkan Jin Yong membantu suaminya untuk berkarir di dunia politik Setelah lama berdiskusi Akhirnya Sun Yang pun berhasil membeli Hando Steel dengan harga 750 juta Yang awalnya hanya berharga 500 juta saja Tak ada yang menyangka kenaikan Hando Steel tersebut adalah karena Do Jun Dia berhasil menguras kantong uang Sun Yang lebih dalam dan berhutang sangat besar Tapi apa sebenarnya yang menjadi incaran Do Jun ini Apakah dia ingin meruntukkan Sun Yang atau malah ingin mengambil alih Sun Yang Tahun 1998 adalah tahun kelam bagi negara Korea Selatan Karena negara secara tak terduga masuk ke dalam masa krisis Banyak perusahaan tiba-tiba berhenti operasi bahkan memecat puluhan ribu karyawannya Bukan hanya itu negara pun meminta para pemilik perusahaan untuk menyerahkan aset pribadi mereka demi kepentingan negara Hal ini tentu saja membuat Jin Yang col panik Karena salah satu perusahaannya bernama Sun Yang Motors terancam harus menyerahkan asetnya pada negara Dia pun harus segera melakukan sesuatu agar perusahaannya tetap berdiri Sementara itu Do Jun yang sudah tahu hal ini akan terjadi Langsung berencana untuk membeli perusahaan nomor 2 di Korea bernama Ajin Motors di masa krisis ini Do Jun bersama Sehun dan Miracle Investmentnya yang baru Akan membantu Ajin Motors agar tetap berdiri Tapi sebenarnya alasan pribadi dari Do Jun kenapa ia ingin membeli Ajin Motors itu Karena ayah asli Do Jun ketika masih sebagai Yun Wo adalah pegawai pabrik Ajin Motors Di kedudukannya dulu Yun Wo melihat sendiri ayahnya di PHK Dan musibah terbesarnya akibat dari PHK itu adalah Ibunya terkena serangan jantung dan meninggal dunia Do Jun kini tak ingin hal itu terulang lagi Dan maka dari itu dia bersikeras untuk membeli Ajin Motors dan mempertahankan para pekerja di sana Namun hal itu ternyata tidak mudah karena sang kakek ternyata menginginkan Ajin Motors juga untuk digabungkan dengan Sun Yang Motor Tujuannya adalah membuat Sun Yang Motor lebih besar dan terhindar dari kepangkrutan akibat masa krisis itu Akan tetapi Ajin Motors punya hutang yang sangat besar 30% dari nilai keseluruhan perusahaan adalah berupa hutang Suatu hari Do Jun pergi ke rumah orang tuanya dan di sana dia melihat di rumahnya sudah banyak surat tagian hutang Restorannya pun sepi pengunjung dan ibunya benar-benar dalam keadaan yang sulit Do Jun mampir dan meminta untuk dipuatkan sup kimchi Lalu setelah itu ibunya pun berkata jika Do Jun mirip anaknya karena dia juga sama tak suka dengan telur mentah di atas sup kimchi Mendengar itu Do Jun pun hanya bisa diam Perasaannya sedih, tak tega dan rindu bercampur menjadi satu Di sana Do Jun juga melihat ibu dan ayahnya sedang bertengkar Karena sampai saat ini Ajin Motor belum juga beroperasi Dan ayahnya bersikeras tetap ingin berada di sana Sementara ibunya ingin sang ayah segera mencari pekerjaan baru demi bisa membiayai sekolah anak-anak mereka Melihat pertengkaran itu Do Jun sadar dia harus segera menyelamatkan Ajin Motor demi orang tuanya itu Beralih pada Jin Yang Chol, dia mendengar berita Miracle Investment akan membeli Ajin Motor terlebih dahulu Yang tentu saja membuatnya kesal dan mencoba strategi baru untuk menghadapi masalah ini Jin Yang Chol sendiri kebetulan akan berbesan dengan salah satu pemilik media surat kabar terbesar di Korea Bernama Media Hyun Sung Cucu pertamanya Jin Song akan menikahi putri pemilik media itu bernama Hyun Min Jin Yang Chol pun kemudian menggunakan media itu untuk menggiring opini Lalu keesokan harinya di koran langsung tersiar berita jika Ajin Motor akan diakuisisi oleh Miracle Investment sebuah perusahaan asing dari luar Korea Berita ini pun langsung membuat karyawan Ajin Motor berdemo karena tidak mau menerima hal itu Efek dari berita ini bisa sangat buruk jika masyarakat termakan berita ini Dan Ajin Motor tidak akan beroperasi lalu tidak ada yang mau membeli produk mereka karena agen kini sudah milik asing Tentu saja hal ini membuat Do Jun kewalahan dan tak menyangka kakeknya akan menggunakan media untuk menggiring opini Ditambah lagi Jin Yang Chol sekarang sedang bertemu presiden karena presiden akan membuat Ajin Motor dan Sun Yang Motor bersatu Tapi Jin Yang Chol tahu ternyata penyatuan dua perusahaan itu berada di bawah perusahaan Dayong yang merupakan musuh pebuyutan dari Jin Yang Chol Jin Yang Chol pun tak bisa menolak perintah presiden itu karena sebenarnya Jin Yang Chol tak punya cukup uang untuk membeli Ajin Motor Maka dari itu dia terpaksa harus berada di bawah Dayong musuh pebuyutannya itu Sementara itu Do Jun belum juga menyerah untuk memiliki Ajin Motor sedemui ayahnya agar tidak di PHK Dia pun lalu punya strategi baru dan meminta So Hyun untuk melaksanakannya So Hyun pun langsung menemui Jin Yang Chol dan berkata Miracle Investment akan menyediakan uang agar Jin Yang Chol bisa membeli Ajin Motor secara mandiri Sekaligus melunasi seluruh hutang-hutang Ajin Motor Tak main-main, uang yang Miracle siapkan adalah 1,5 miliar dolar Dengan itu Jin Yang Chol akan bisa memiliki Ajin Motor sepenuhnya dan tak lagi di bawah Dayong musuh pebuyutannya Selain itu, penyatuan Ajin Motor dan Sun Yang Motor bisa membuat perusahaan itu menjadi 10 perusahaan terbesar di dunia saat ini Lalu sebagai gantinya, Miracle Investment meminta 17% dari saham perusahaan gabungan tersebut Dan memberi syarat untuk mempertahankan seluruh karyawan Ajin Motor tanpa PHK seorang pun Jin Yang Chol yang mendengar persyaratan itu pun langsung menyetujuinya dan menyampaikan hal itu pada Presiden Mendengar hal itu, Presiden pun setuju karena di masa kepemimpinannya akan ada perusahaan Korea yang akan menjadi top 10 perusahaan terbesar di dunia Dengan semua strategi ini, akhirnya Presiden akan disukai masyarakat Jin Yang Chol akan memiliki Ajin Motor dan Do Jun berhasil menyelamatkan ayahnya dari PHK Setelah semua terselesaikan, Do Jun pun pergi mengunjungi orang tua aslinya Tapi di akhiran kenapa rumahnya tertutup dan gelap Lalu tak jauh dari sana, ada sebuah rumah yang lampunya masih menyala Dan betapa terkejutnya Do Jun karena ketika dia melihat ke sana, terpampanglah foto ibunya ada di altar kematian Kali ini, ibunya meninggal bukan karena serangan jantung tapi bunuh diri Sepertinya, ibunya tak tahan dengan krisis ini dan dia bunuh diri sebelum mengetahui kalau Ajin Motor sudah baik-baik saja Kali ini, Do Jun pun gagal untuk mengubah sejarah Ibunya tetap meninggal walaupun dia sudah berusaha sekuat tenaga Dengan perasaan sedih dan masih tak percaya Do Jun pun kembali ke rumah orang tuanya dengan cara menduprak masuk menghancurkan pintu kajanya Do Jun lalu mencari-cari dokumen di sana sembari dirinya mengingat kembali masa-masa dulu bersama ibunya Untuk kedua kalinya bagi Do Jun, ia pun harus kehilangan sang ibu Di dalam rumah itu, Do Jun menemukan beberapa dokumen penting Ternyata selama ini, ibunya berinvestasi di perusahaan Sun Yang Left Science Perusahaan yang kini sudah dijual Akibat dijualnya Sun Yang Left Science, para investor kecil di sana menjadi korban Karena uang yang mereka investasikan hangus tak bisa kembali Do Jun pun lalu mencari tahu kenapa ibunya sampai berinvestasi seperti itu Karena setau Do Jun, ibunya bukan tipe orang yang suka berinvestasi Dia pun lalu pergi ke perpustakaan kampus untuk mencari tahu tentang ini Tapi kebetulan dia berpapasan dengan Min Yong Ternyata selama ini, Min Yong menyukai Do Jun dan mencoba mendekatinya Tapi Do Jun selalu menghindar sehingga Min Yong menganggap Do Jun meremehkan dirinya Do Jun pun menjelaskan kalau dirinya bukan meremehkan Min Yong Tapi Do Jun merasa dirinya tak pantas bagi Min Yong Lalu Do Jun pun kembali pada tujuannya yaitu mencari tahu tentang Sun Yang Left Science Dibantu oleh Seoyeon, dia lalu mendapatkan info jika Sun Yang Left Science adalah perusahaan yang investor besarnya bernama Nainos Tepat sehari sebelum Sun Yang Left Science dijual, Nainos menjual seluruh sahamnya sehingga selamat dari kehancuran Sementara para investor kecil yang masih berinvestasi dalam Sun Yang Left Science, uangnya harus hangus tak bisa kembali Nainos sendiri adalah gabungan dari mantan petinggi keuangan Sun Yang Jadi dengan kata lain, Sun Yang Left Science menggunakan Nainos agar bisa selamat dari kerugian Karena saham terbesarnya dimiliki oleh para pemilik mereka sendiri Bahkan dengan terjualnya Sun Yang Left Science, Jin Yang Chol berhasil untung 90 juta dolar dengan mengorbankan para investor kecil Orang-orang seperti Ibu Do Jun pun langsung datang ke kantor Sun Yang dan menanyakan tentang Sun Yang Left Science ini Jin Yang Chol berkata, jika dia terpaksa menjual Sun Yang Left Science karena ada perintah presiden saat itu Jin Yang Chol lalu berhasil keluar dari kerugian dan ia malah mendapat untung Walaupun dengan cara mengorbankan para masyarakat kecil yang sudah berinvestasi Sementara itu, Jin Song baru saja dilantik menjadi direktur perusahaan Sun Yang Construction Tentu saja, karena dia seorang cucu Jin Yang Chol, maka dia bisa menduduki jabatan tertinggi di sana Ketika acara makan keluarga di keluarga diadakan, Jin Song berkata tujuan dia menjadi pemimpin Sun Yang Construction Adalah untuk mengembalikan perusahaan itu ke arah yang lebih baik Karena selama ini, Sun Yang Construction memang tidak begitu menguntungkan Di acara makan malam itu, Jin Yang Chol sempat tersulut emosinya ketika obrolan para anak-anaknya mengarah tentang politik Baginya, para politikus adalah orang-orang yang hanya ingin menggerogoti uangnya saja Menantunya yang bernama Chang Je kebetulan adalah seorang jaksa Dan dia selalu diremaikan di keluarga karena dianggap bersinggungan dengan politik Dan dia bisa berkarir hanya karena dia menantu seorang Jin Yang Chol Hal itu tentu membuat istrinya marah dan tak terima Sementara Chang Je hanya bisa terus-terusan membungkuk dan meminta maaf Pada suatu hari, Jin Yang Chol mengajak cucu pertamanya Jin Song untuk melihat sebuah kawasan kosong yang luas Dan kawasan itu bernama Sangam Sebuah kawasan yang akan menjadi kota baru Yang di dalamnya akan ada stadion sepak bola piala dunia Dan banyak gedung-gedung baru akan dibangun di sana Jin Yang Chol memberikan proyek mega besar pembangunan kota baru itu pada cucunya tersebut Tak main-main, uang yang akan dikelontorkan sebesar 5 miliar dolar Tapi di sisi lain, ternyata Do Jun pun punya minat terhadap kawasan Sangam itu Dia menginginkan kawasan itu untuk menjadi kota dan pusat budaya dan digital Dia berkata pada So Hyun, jika suatu hari nanti Korea Selatan akan menjadi pusat budaya terutama dalam hal musik dan drama Tentu saja Do Jun tahu karena dia dari masa depan Untuk mewujudkan kota impiannya itu, Do Jun perlu membeli sebuah perusahaan konstruksi Dan pilihannya jatuh pada sebuah perusahaan bernama CH Construction Alasan kenapa memilih perusahaan itu Karena para petinggi di sana diduga pernah melakukan penggelapan uang Nah ternyata, tujuan Do Jun memilih perusahaan yang didalamnya ada kasus seperti itu Karena itu ada hubungannya dengan Chang Jae menantu Jingyan Chol yang sering diremehkan di keluarga Do Jun akan melakukan strategi untuk bisa mendapatkan proyek kota impiannya itu Secara kebetulan, tahun itu adalah tahun pemilihan wali kota Seoul yang baru Dan pengesahan pembangunan kota baru di Sangam akan bergantung pada keputusan wali kota yang baru Do Jun perlu wali kota yang bisa dia ajak bekerja sama dan pilihannya pun jatuh pada Chang Jae Sehun pun bertugas untuk mendekati Chang Jae dengan memberikan semangat dan pujian Jika Chang Jae adalah sosok yang tepat untuk menjadi wali kota Seoul Lalu Sehun atas nama Miracle Investment akan mendanai semua kampanye sampai dia berhasil menjadi wali kota Namun sebagi imbalannya, Sehun ingin Jihak Construction menjadi perusahaan konstruksi tunggal dalam pembangunan kota baru di Sangam Istri Chang Jae yang merupakan anak ketika Jin Yang Chol awalnya ragu karena dia tahu Sun Yang Construction milik ayahnya mengincar proyek itu juga Tapi Sehun berjanji dia akan merahasiakan negosiasi ini dan tak ada seorang pun yang akan tahu Hingga pada akhirnya, Chang Jae dan istrinya pun setuju untuk menjadikan Chang Jae sebagai wali kota Seoul yang baru Langkah awal Chang Jae untuk mendapatkan simpati publik adalah dengan membongkar kasus besar Yaitu kasus penggelapan yang terjadi di Jihak Construction Itulah mengapa di awal Do Jun memilih Jihak Construction agar dia dengan mudah menghabisi para petiki korup yang ada di dalamnya Dengan begitu, dia bisa membeli perusahaan itu dengan mudah Strategi Do Jun itu pun berhasil dan Chang Jae muncul di berbagai media majalah dan koran Yang membuat elektabilitasnya naik dan bisa bersaing dengan para calon lain yang sudah berpengalaman Sementara itu, Jin Yang Chol yang melihat kejadian tak terduga ini Dengan geram dia tak menyangka menantunya sendiri akan mencalonkan menjadi wali kota Dia pun langsung meminta menantunya itu untuk segera menemuinya Dengan rasa gugup, Chang Jae menemui Jin Yang Chol di ruangannya Jin Yang Chol lalu mencoba mempengaruhi Chang Jae agar berhenti menjadi calon wali kota Tapi dengan keberaniannya sekarang, Chang Jae berkata jika dia tak akan berhenti Bahkan jika mau, dia bisa mengungkap kasus ilegal Sun Yang Left Science Dan menyebarkannya ke publik karena dengan sengaja menjual saham Demi mendapatkan untung dan mengorbankan para investor kecil Seketika, Jin Yang Chol pun langsung terdiam tak berdaya dan tak mampu menghentikan Chang Jae Hingga pada akhirnya, hari pemilihan pun tiba dan Chang Jae mendapatkan suara terbanyak Dan berhasil menjadi wali kota Seoul yang baru Sementara itu, Jin Song datang menemui kakeknya dan memberi kabar Kalau proyek di sangam gagal didapatkan oleh Sun Yang dan jatuh pada Jeha Construction Jin Yang Chol merasa tak puas dengan semua itu dan langsung meminta menantunya untuk datang menemunya lagi Kini, Chang Jae telah menjadi wali kota dan terlihat lebih percaya diri Dia menemui mertuanya itu dengan keberanian yang ia punya Jin Yang Chol lalu bertanya, kenapa malah Jeha Construction yang ia pilih bukan Sun Yang Dan apakah Miracle Investment ada dibalik semua ini Tapi, Chang Jae hanya berkata, ini semua sudah dipertimbangkan demi masyarakat Seoul Kemudian, dia menyelanjutkan, jika ada yang ingin disampaikan lagi Jin Yang Chol bisa menemunya di kantor wali kota karena saat ini dirinya sedang sibuk Sikap menantunya yang menentang dirinya itu membuat Jin Yang Chol pun sangat geram Suatu hari, tanpa diduga kantor Miracle kedatangan para penyidik dari kejaksaan Mereka mendapat laporan kalau Miracle menyuap Chang Jae Sehun pun langsung dibawa ke kantor polisi dan disana muncullah Hang Jae, orang kepercayaan Jin Yang Chol Dia berkata, jika Jin Yang Chol ingin bertemu dengan pemegang saham terbesar Miracle Investment Maka, pertemuan Jin Yang Chol dan pemegang saham terbesar Miracle pun akhirnya terjadi Ketika Jin Yang Chol menunggu, dia tak menyangka orang itu adalah cucunya sendiri yaitu Do Jun Jin Yang Chol pun sangat marah dan lalu berteriak Dia juga menyadari ternyata selama ini orang yang membuat dirinya harus membeli hando steel dengan harga super mahal adalah perbuatan Do Jun Jin Yang Chol juga tak menyangka jika Do Jun sejenius itu dalam berbisnis Tapi kejeniusannya itu ia pakai untuk melawan dirinya Jin Yang Chol sendiri mulai sadar tujuan Do Jun melakukan ini adalah agar ia bisa mewarisi Sun Yang Tapi ketika ditanya, jawaban Do Jun sangat mengejutkan Tujuannya adalah ia ingin membeli Sun Yang dengan uangnya sendiri Seperti yang sudah diketahui selama ini, Sun Yang dikelola oleh anak-anak Jin Yang Chol Dan ketika Jin Yang Chol sudah tidak ada nanti, Sun Yang akan diwariskan pada anak sulungnya Dengan hadirnya Do Jun, terlihatlah bahwa sebenarnya anak-anak di keluarga Jin Yang Chol belum sejenius Do Jun Dan belum ada yang mampu menggantikan Jin Yang Chol Jin Yang Chol kemudian berkata, dia akan membenjarakan Sehun karena kasus suap pada Chang Che sang wali kota baru Tapi Do Jun dengan tenang berkata, jika itu terjadi, bukankah akan buruk bagi Jin Yang Chol sendiri Karena faktanya, jika menantunya terlibat kasus suap dan cucunya ikut terlibat Ini akan jadi berita negatif bagi Sun Yang Belum lagi, ternyata diam-diam istri dari anak pertama Jin Yang Chol memiliki tanah di kawasan saham itu Yang itu artinya, semua keluarga Jin Yang Chol akan terlibat dalam kasus suap ini Hingga pada akhirnya nanti, jika berita itu tersebar, publik akan menganggap kalau semua ini didalangi oleh Jin Yang Chol sendiri Tentu saja, hal itu membuat Jin Yang Chol sangat gusar Dia tak menyangka, dirinya yang tidak ikut-ikutan jadi terseret di dalam kasus besar ini Akhirnya dengan terpaksa, Sehun pun dibebaskan dengan alasan tak adanya bukti dan kasus suap itu dianggap tidak pernah ada Kini, Jin Yang Chol harus melakukan sesuatu karena cucu bungsunya sekarang sudah menjadi musuh di dalam selimut Dia lalu mendatangi cucu sulungnya Jin Song untuk membalas dendam kepada Do Jun Seperti yang diketahui, Jin Song adalah pemilik Sun Yang Construction yang kalah tender dengan Jihak Construction milik Do Jun Dan sampai saat ini, pembangunan kota baru masih dipegang oleh Do Jun Tapi tiba-tiba di suatu hari, Do Jun mendapatkan kabar bahwa semua pihak stasiun TV menarik keikut sertaannya untuk masuk ke kota barunya itu Kota yang akan dibangun Do Jun berbasis digital media dan keikut sertaan para stasiun TV menjadi pilar utama pembangunan kota tersebut Dengan mundurnya mereka, bisa-bisa pembangunan kota baru akan gagal Do Jun pun sadar semua ini adalah ulah kakeknya karena Sun Yang punya uang yang mengalir ke segala sektor di Korea termasuk ke dalam stasiun televisi Ternyata, Sun Yang telah mengancam para stasiun televisi Mereka tidak akan mendapatkan iklan yang merupakan sumber penghasilan utama mereka jika ikut dalam pembangunan kota baru itu Ancaman itu pun akhirnya berhasil dan Do Jun kini mulai kebingungan Ditambah lagi, jika Do Jun gagal maka proyek ini akan diserahkan pada Sun Yang Construction yang dipimpin oleh Jin Song Tapi, Do Jun tak menyerah begitu saja Dia punya ide untuk membuat esport agar ada pihak media yang menyelenggarkannya dan ikut bergabung masuk ke dalam pembangunan kota baru Cara itu pun membuahkan hasil karena ada satu media yang bersedia bekerjasama dan media itu ingin bertemu dengan Do Jun terlebih dahulu Do Jun pun akhirnya pergi menemui pihak media tersebut di sebuah gedung kecil Saat ia masuk ke dalamnya, ternyata ia bertemu dengan Hyun Min, putri pemilik media Hyun Sung Dia berkata, dia bersedia membangun perusahaan media di kota baru milik Do Jun Nah, ketika sedang berbincang, terjadilah hal tak terduga ketika lampu di sana tiba-tiba pecah dan Do Jun langsung memeluk Hyun Nim untuk melindunginya Lalu kemudian, mereka pun kembali pada diskusinya Bagi Do Jun, tawaran ini berarti dirinya akan dikontrol oleh Hyun Nim karena tanpa Hyun Min, kota baru tak akan bisa terwujud Do Jun pun lalu memutuskan untuk menolak tawaran itu dan ia pun pergi dari sana Penolakan itu sepertinya memberikan bekas mendalam pada Hyun Min karena sepertinya dirinya tertarik pada Do Jun Tapi itu semua kini sudah berlalu, karena perjodohan dirinya dengan Jin Song sang cucu sulung akhirnya diteruskan hingga ke jenjang pernikahan Jin Song pun mulai percaya diri karena kini proyek kota baru akan menjadi miliknya Dan dia berhasil menggait putri dari perusahaan media terbesar Korea menjadi keluarga Sun Yang Dia pun lalu meminta saham Sun Yang yang sama pesannya dengan para anak-anak Jin Yang Chol pada kakeknya sebagai hadiah pernikahannya nanti Singkatnya, semua terlihat berjalan lancar bagi keluarga Sun Yang Tapi yang mereka tak tahu, diam-diam Jin Yang Chol punya rahasia ketika dia melakukan medical check up di rumah sakit Dia mendapatkan hasil mengejutkan dan menurut hasil medis di bagian otak Jin Yang Chol terdapat kelainan dan tak bisa disembuhkan bahkan dengan operasi sekalipun Dia pun kini harus hidup dengan membawa penyakit itu sepanjang sisa hidupnya Pernikahan Jin Song dan Hyun Min terlihat sebagai pernikahan paling sempurna bagi banyak orang Dua orang dari keluarga super kaya bergabung saling menyatukan kekuatan mereka Tapi sebelum hari pernikahan, Jin Yang Chol terlihat murung teringat penyakitnya kembali Serta dia juga mulai berfikir bagaimana nasib perusahaan Sun Yang jika dirinya sudah tiada Sementara itu, Do Jun masih belum menyerah dengan ambisinya untuk membangun kota baru Dia harus menemukan rekan media yang mau bergabung ke dalam proyek kota barunya agar proyek itu tidak jatuh ke tangan Sun Yang Dia pun akhirnya punya satu cara terakhir dan cara itu tak pernah terpikirkan oleh siapapun Dia lalu mengunjungi sebuah rumah sakit di mana pemilik perusahaan Daeyong bernama Jung Il sedang dirawat di sana Seperti yang sudah diketahui, Daeyong adalah musuh pepuyutan dari Sun Yang Dan Do Jun menawarkan kerjasama kepada Daeyong Awalnya Jung Il enggan untuk bergabung karena media bukanlah spesialisasi perusahaan Daeyong Tapi Do Jun menjelaskan sebenarnya ini bukan tentang media Saat ini, sebuah stasiun televisi bernama Baye Ensel sedang dijual Stasiun TV ini berfokus pada kegiatan jual beli produk secara live di televisi Jika Jung Il membeli perusahaan itu, maka Daeyong bisa memonopoli semua transaksi di sana Sebagai imbalannya, Do Jun meminta perusahaan Daeyong untuk masuk ke dalam kota baru yang akan ia bangun Beralih pada pesta pernikahan Jin Song dan Hyun Min Saat itu, Jin Song datang ke ruangannya dan meminta waktu berduaan dengan calon istrinya itu Tanpa diduga, Jin Song berkata Jika sayang sekali kejantikan Hyun Min tak bisa ia pamerkan pada Do Jun yang saat itu memang belum datang Ternyata, pada malam dimana Do Jun dan Hyun Min bertemu, Jin Song melihat dari luar ketika mereka berdua berpelukan Hyun Min terlihat marah karena kejadian waktu itu tak seperti yang terlihat Ditambah lagi, Jin Song juga tetap ingin menikahi Hyun Min bukan atas dasar cinta Tapi karena ingin membalaskan dendamnya pada Hyun Min sekaligus pada Do Jun Ketika sesi foto keluarga, muncullah Do Jun disana Dia datang terlambat dan langsung berdiri di samping Jin Yang Chol Sang kakek itu berkata pada Do Jun untuk melupakan rencananya membeli Sun Yang Jika proyek kota barunya saja gagal ia dapatkan Tapi Do Jun sudah punya kartu as baru dan kartu as itu kini datang mengunjungi Jin Yang Chol Yong Il terlihat ada di ruangan dan bercerita tentang Do Jun yang tiba-tiba datang ketika ia di rumah sakit Dia berkata perusahaan dayong miliknya telah bergabung dengan kota baru yang akan dibangun oleh Do Jun Yong Il lalu berpendapat, cara berbisnis Do Jun adalah cara berbisnis Jin Yang Chol yang pernah ia lihat 50 tahun yang lalu Kecerdasan Do Jun dalam berbisnis ini tak ia temukan pada anak-anak Jin Yang Chol Tapi begitu ia melihat Do Jun, dia sangat terkesan Sementara itu, Do Jun menemui Jin Song dan memberikan selamat atas pernikahannya Tanpa basa-basi, Jin Song berkata pada Do Jun untuk menyerah saja karena kota barunya akan jatuh pada Sun Yang Tapi tiba-tiba telepon pun berbunyi Ketika Jin Song mengangkat dan mendengar kabar dari telepon itu, dia langsung marah Ternyata, Do Jun sudah punya partner media sehingga proyek kota baru tetap milik Do Jun Song Jun pun akhirnya gagal untuk mendapatkan proyek 5 miliar dolar tersebut Berali pada Jin Yang Chol, ketika dia keluar dari ruangannya, tiba-tiba dirinya jatuh Penyakit di otaknya tampaknya mulai memberikan efek buruk bagi dirinya Dia pun semakin gelisah dan tersadar kalau dirinya sudah harus melakukan sesuatu terhadap Sun Yang Ketika pesta resepsi selesai, keluarga Sun Yang mengadakan makam malam bersama Jin Yang Chol memberikan beberapa patah kata dan juga memberikan hadiah pernikahan pada Jin Song Saham Sun Yang sudah terbayang di pikiran Jin Song, tapi ketika amplop itu dibuka tertulis bagian gudang Alih-alih mendapatkan saham Sun Yang senilai jutaan dolar, Jin Song malah dipindahkan ke bagian gudang oleh sang kakek Jin Yang Chol lalu berkata, semua ini Jin Song dapatkan karena kegagalannya mendapatkan proyek kota barunya Lalu ia lanjut berkata, jika mulai saat ini tidak ada lagi hak waris Sun Yang yang berdasarkan anak tertua Siapapun kini berhak memiliki Sun Yang jika dia berkompeten dalam menjalankan perusahaannya Dan membeli saham Sun Yang dengan uang mereka sendiri Pernyataan Jin Yang Chol pun membuat seluruh keluarga panik Karena selama ini mereka mendapatkan semuanya secara cuma-cuma Jin Song tiba-tiba merasa sangat marah dan berniat melampiaskannya pada Do Jun Karena semua ini adalah ulah Do Jun Akan tetapi, Yong Min tiba-tiba jatuh pingsan yang membuat Jin Song pun menahan dirinya Setelah pernyataan Jin Yang Chol kemarin, pagi harinya terjadi perombakan kepemimpinan perusahaan Masing-masing anak dari Jin Yang Chol kini membawai perusahaan berbeda Dan sebisa mungkin mendapatkan nilai saham yang adil Anak ketiga yang bernama Hayong mendapatkan Sun Yang Departemen Store, Resort Golf, dan Kodonium Tapi bersamaan dengan semua keuntungan Semua perusahaan itu juga punya hutang pada perusahaan kakak-kakaknya yang harus segera dilunasi Mendengar kata-kata hutang perusahaan, Hayong langsung kesal dan manja Dia bingung harus mendapatkan uang dari mana Lalu sang suami Chang Jae berkata bagaimana jika pinjam saja uang ke Miracle Investment Beberapa waktu pun berlalu hingga pada suatu hari Perusahaan Hayong mengadakan acara fashion show VIP khusus tamu-tamu Sultan Ibu Dojun dan Dojun sendiri diundang ke sana Terlihat dia berdandan secantik mungkin untuk memberikan kesan baik Karena selama ini dia dan suaminya sering tak dianggap di keluarga Sun Yang Acara fashion show pun segera dimulai dan Ibu Dojun diminta bersiap-siap Tapi tanpa diduga, ternyata acara fashion show itu mengharuskan Ibu Dojun memakai pakaian yang ada Dan dilihat oleh para tamu Ibunya pun direndahkan seolah-olah diperlakukan sebagai patung manekin Dojun yang melihat semua itu lewat layar CCTV terlihat marah Tapi muncullah Hayong yang dengan aroganya berkata Jika keluarga kalian tidak cocok berada di keluarga Sun Yang Ini adalah cara Hayong untuk merendahkan Ibu Dojun Sementara Dojun sendiri berusaha menahan amarahnya dan pergi dari sana Tapi di dalam hatinya dia bersumpah untuk menghancurkan Hayong dengan caranya sendiri Karena telah merendahkan sang ibu Setelah itu Dojun langsung mengatur strategi apa yang harus ia lakukan untuk meruntukkan perusahaan milik Hayong itu Nah di tahun itu kebetulan sebuah perusahaan digital bernama New Data Technology sedang naik daun Dojun tahu hal ini di kehidupannya yang dulu Perusahaan tersebut adalah perusahaan baru dan nilai sahamnya hanya 1,5 dolar Tapi hanya dalam waktu 1 tahun nilainya melejit hingga 300 dolar naik 200 kali lipat Tapi setelah itu nilai sahamnya pun anjelok drastis hingga di angka 5,5 dolar saja Membuat siapapun yang berinvestasi ketika harga tinggi akan bangkrut sebangkrut-bangkrutnya Nah kesempatan inilah yang diambil Dojun untuk menghancurkan bibinya itu Sementara itu Hayong tengah bingung karena dia harus menyiapkan dana besar untuk keberlangsungan perusahaan Sun Yang Departemen Store-nya Ia perlu dana 140 juta ditambah lagi harus membayar hutang sejumlah 260 juta Jadi total dia harus menyiapkan 400 juta dolar jika ingin perusahaannya tetap berjalan Di tengah kegusarannya itu dia pun kembali teringat dengan saran suaminya kenapa tidak meminjam pada Miracle saja Awalnya Hayong tak mau meminjam uang pada Miracle karena dia tahu Dojun ada di sana Tapi jika tidak dia akan dinilai tak becus memimpin perusahaan oleh keluarga Sun Yang Akhirnya dia pun memutuskan untuk bertemu Sehun dan meminta pinjaman uang sebesar 400 juta dolar dengan jaminan Jaminannya adalah Sehun ingin 30% saham dari keseluruhan Sun Yang Departemen Store Jika tidak bisa membayar maka 30% saham itu akan menjadi milik Miracle Walaupun berat tapi Hayong pun akhirnya setuju Di tengah percakapan itu Sehun berkata kalau saat ini Dojun sedang berinvestasi membeli saham New Data Technology Karena diperkirakan harga saham mereka akan terus naik Mendengar hal itu Hayong pun tergiur dan menyuruh direktur keuangan bernama Nyonya Im Untuk menyiapkan dana dan ikut berinvestasi di New Data Technology Hayong lalu berinvestasi sebesar 3 juta dolar Dan benar saja dalam sebulan harga sahamnya naik 4 kali lipat Tapi keesokan harinya ketika Hayong sudah menjual sahamnya Harganya malah naik lagi menjadi 55 dolar Keinginannya untuk berinvestasi pun semakin menjadi-jadi Karena setiap hari dia memantau harga saham yang nilainya semakin naik Akhirnya pada suatu hari harga saham New Data Technology menyentuh angka 100 dolar Dan dia seperti orang gila karena merasa rugi besar karena ia tidak ikut berinvestasi Singkat cerita Do Jun datang ke ruangan Hayong Do Jun berkata New Data Technology adalah sebuah bubble atau gelembung yang sudah siap pecah Diperkirakan harganya bisa melambung hingga 300 dolar tapi resikonya sangat besar Mendengar kata 300 dolar Hayong pun kembali merasa tergiur Akhirnya karena tak tahan lagi dia meminta Nyonya Im Direktur keuangannya untuk mengambil dana dari Sun Yang Departemen Store Dan menginvestasikannya di New Data Technology Tak main-main uang yang diambil dari Sun Yang sebesar 140 juta dolar Nyonya Im pun merasa apa yang atasannya lakukan ini sangat gegabah Tapi dia tak bisa menolak perintah atasannya itu Hayong pun menggunakan uang perusahaan 140 juta dolar untuk kepentingan pribadinya berinvestasi Setelah Hayong membeli saham tersebut Dia pun terus memantau harganya dan benar saja harganya naik terus sampai di angka 300 dolar Tapi karena dia serakah dia tidak langsung menjual sahamnya itu dengan harapan akan terus naik Suatu hari harga saham New Data Technology mulai menurun Dan Hayong masih tetap belum menjual sahamnya walaupun harganya terus menurun Dan pada akhirnya harga saham pun anjlok menjadi 5,5 dolar saja Yang membuat uang 140 juta dolar yang Hayong investasikan hangus tak bisa kembali Sementara itu Sin akan beralih pada Min Yong yang kini sudah lulus dan mendapatkan gelar jaksa Lalu mulai bekerja di kantor kejaksaan Tapi hingga saat ini dia belum juga mendapatkan tugas yang berarti Suatu hari dia mendapatkan telepon dari orang yang tak ia sangka yaitu Do Jun Do Jun meneleponnya dan memintanya untuk bertemu dengannya Dengan rasa senang di dalam hatinya Min Yong pun menemui Do Jun di sebuah restoran Tapi ternyata Do Jun memintanya bertemu untuk sebuah kasus Awalnya Min Yong kecewa dan kesal tapi dirinya sadar dia harus tetap profesional Do Jun pun memberikan info bahwa saat ini pemilik Sun Yang Departemen Store Tengah menggelapkan dana perusahaan sebesar 140 juta untuk dipakai kepentingan pribadi Min Yong heran kenapa dia melaporkan keluarganya sendiri Tapi tampaknya dia mulai mengerti akan adanya perebutan kekuasaan Sun Yang Min Yong pun akhirnya bersedia mengungkap kasus tersebut Dia dan rekan-rekannya lalu mulai menginvestigasi semua dokumen yang berkaitan dengan Hayong dan Sun Yang Departemen Store Hasilnya didapatkan kejanggalan yaitu adanya aliran dana ke perusahaan kecil Sun Yang Deko Dalam jumlah besar tapi bertahap Min Yong pun mulai mencurigai bahwa Sun Yang Deko hanyalah perusahaan palsu agar aliran dana bisa terjadi Dan akhirnya dipakai untuk kepentingan pribadi Maka dari itu pihak kejaksaan pun langsung menggeledah kantor Hayong dan membawa berkas-berkas dari sana Hayong bingung karena dia tak diberitahu ketika dia tahu kalau ini tentang dana 140 juta yang ia pakai Dia mulai panik karena jika dirinya terbukti bersalah dia pasti akan dipenjara Dia pun langsung menemui Chang Jae dengan harapan sang suami bisa membantunya dengan memakai kekuasaan sebagai wali kota Tapi disini Chang Jae malah marah dan berkata kalau Hayong ini bisa membahayakan posisinya sebagai wali kota Pada akhirnya Hayong kembali mendatangi Sehyun dan ingin meminjam uang 140 juta dolar untuk menutupi dana yang ia ambil dari perusahaan Dengan tenang Sehyun berkata dia bisa membantunya Tapi jaminannya dia ingin 25% lagi dari saham Sun Yang Department Store Disini Hayong seperti diperas karena belum habis sampai disitu Ternyata jaminan 30% saham yang waktu itu dijaminkan tanpa pengetahuan Hayong kini sudah menjadi milik Miracle Karena dalam surat perjandian tertulis jika dalam batas waktu Hayong tak bisa mengembalikan Dan saham Sun Yang Department Store harganya turun di bawah 15 dolar Maka 30% saham itu akan menjadi milik Miracle Dan kini harga Sun Yang Department Store di bawah 15 dolar Dan Hayong belum mengembalikan dana 400 juta dolar yang waktu itu ia pinjam Jadi sesuai kesepakatan Miracle kini menjadi pemilik 30% saham Sun Yang Department Store Mengetahui hal itu Hayong semakin frustasi Dia pun kini mencoba meminta bantuan ayahnya Jin Yang Chol Walaupun tahu dia akan dimarahi habis-habisan Tapi dia berharap ayahnya bisa membantunya Hayong berdalih semua ini adalah salah Do Jun yang telah menipunya Hayong pun meminta pinjaman 140 juta dolar pada ayahnya itu Tapi Jin Yang Chol berkata jika dia meminjamkan uang itu Maka bisa dianggap penggelapan aliran dana juga Hayong lalu keluar dari ruangan ayahnya dengan sangat lemas Keluarganya yang lain mencoba menghiburnya Dan kebetulan istri Jin Song Yeon Min ada di sana Hari itu Hayong dicatualkan harus mendatangi kejaksaan Untuk memberikan keterangan tentang kasusnya itu Nah ketika dia berangkat Yeon Min datang dan berkata dia akan menemaninya ke kantor kejaksaan Sesampainya di sana Yeon Min berkata Jaksa ini dulunya adalah teman sekampus Do Jun Jadi sudah bisa dipastikan Do Jun lah yang membuat laporan kasus ini Mengetahui hal itu Hayong pun seperti mendapatkan angin segar dan terlihat lebih tenang Ketika ditanya apakah dia melakukan penggelapan dana Dia menyangkalnya dan malah kini Hayong balik menduga Jika si pihak pelaporlah yang membuat laporan palsu Ditambah lagi Sun Yang Deko yang dicurigai adalah sebuah perusahaan palsu Ternyata perusahaan itu asli Min Yong pun akhirnya gagal meneruskan kasus ini Dan melepaskan Hayong dari semua tuduhan Sementara itu Sehun merasa ada yang salah Do Jun juga merasa Sepertinya pihak kejaksaan tidak menemukan cukup bukti untuk membuat Hayong di penjara Dia pun lalu pergi untuk menemui bibinya itu Sementara di luar kantor Hayong melihat para pekerja Sun yang departemen store sedang berdemo Karena diberhentikan tak bisa bekerja Selama uang 140 juta itu belum ada Departemen storenya tidak akan berjalan dan para pekerja itu tidak akan digaji Dengan cueknya Hayong pun memasang earponnya berusaha tidak memperdulikan pada teriakan para pekerjanya Ketika sampai di ruangannya Dia mendapati Do Jun sudah ada di sana Do Jun menyarankan untuk meminjam pada Miracle saja Agar masalah itu selesai Dan para pekerja di bawah sana bisa bekerja dan kembali dikaji Tapi Hayong menolaknya dan tidak ingin tertipu lagi Dia berencana akan menjual beberapa anak perusahaan Untuk mendapatkan 140 juta dolarnya Hayong tidak peduli dengan para pekerja itu Karena menurutnya orang miskin Harusnya bersabar saja menunggu keputusan dari para pemimpinnya Disitulah Amarah Do Jun pun muncul dan teringat kembali masa-masa dirinya dulu Sebagai Hyunwo ketika ayahnya sedang di PHK Puncaknya adalah ketika dia disualayan Kebetulan dia melihat sang ayah ada di sana juga Dia melihat Diam-diam ayahnya mencuri makanan kaleng di rak dan keluar tanpa membayarnya Disitulah Hyunwo tersadar bahwa menjadi miskin adalah hal yang paling menyedihkan Ingatan masa lalu itu membuat Do Jun marah pada Hayong Dan membanting papan namanya lalu pergi dari sana Do Jun tidak menyerah dan kini Do Jun meminta pihak Sun yang Departemen Store Untuk mengadakan rapat dewan untuk meminta penanggung jawaban Hayong sebagai pemimpin Atas hilangnya uang 140 juta dolar Nyonya Im selaku direktur keuangan memberitahu hal ini pada Hayong Tapi ternyata Hayong berdalih jika semua ini yang mengurus adalah Nyonya Im Dari mulai mengatur dana hingga menjalankan aliran dananya Dengan kata lain Hayong sedang menjadikan Nyonya Im sebagai kambing hitamnya Kalau pun terbukti maka yang harus menggantinya bukanlah Hayong tapi Nyonya Im Nyonya Im pun tak bisa berkata apa-apa dan tahu jika dirinya telah menjadi tumbal Sehari sebelum rapat diadakan Do Jun meminta Nyonya Im untuk bertemu dengannya Do Jun berkata seharusnya Nyonya Im jangan mau dijadikan tumbal Jika itu terjadi maka uang pensiunannya akan dipakai untuk mengganti kerugian 140 juta itu Entah sampai kapan akan terbayar Setelah itu Do Jun berkata dengan setia pada Hayong dan Sun Yang itu artinya Nyonya Im mengkhianati dirinya sendiri Nah berkat perkataan Do Jun itu akhirnya membuat Nyonya Im sadar Dan keesokan harinya dia bersedia untuk bersaksi menjelaskan yang sebenarnya dirapat dewan Ketika rapat dimulai dan Hayong ditanya tentang penggelapan dana Dia menyangkalnya dan berbalik menuduh kalau Do Jun lah yang dengan sengaja Merekayasa turunnya saham Sun Yang agar bisa diambil Miracle Lalu dengan santenya Do Jun berkata untuk lebih jelasnya mereka akan menunggu penjelasan dari Nyonya Im Sementara itu di bawah kantor Sehyun menunggu kedatangan Nyonya Im Ketika sudah bertemu dan hendak menghampirinya Tiba-tiba Nyonya Im hilang dari pandangan Sehyun Ternyata Nyonya Im dibawa oleh orang-orang suruhan Sun Yang agar tidak bisa bersaksi di rapat dewan Kembali pada rapat dewan dengan tidak hadirnya Nyonya Im sepertinya Do Jun berada di posisi sulit Namun tiba-tiba Min Yong muncul di sana dengan membawa bukti kalau kasus penggelapan ini memang terjadi Dia menunjukkan pulpen yang ternyata sebuah alat rekam Sepertinya kemarin Nyonya Im menyerahkan pulpen itu pada Do Jun Kalau-kalau dia tidak bisa hadir di rapat itu Sebuah rekaman pun terdengar berisi percakapan Hayong dan Nyonya Im Hayong sedang memberikan perintahnya pada Nyonya Im untuk mengambil 140 juta dolar dari Sun Yang Departemen Store Untuk membeli saham New Data Technology Bukti rekaman itu membuat Hayong tak bisa berkutik dan tak bisa menghilang lagi Akhirnya setelah rapat itu selesai Hayong dan Do Jun duduk untuk menandatangani kontrak Hayong terpaksa setuju untuk meminjam lagi 140 juta pada Miracle Dan karena dia tahu di nyata akan bisa membayar tepat waktu Maka 25% saham Sun Yang Departemen Store akan beralih pada Miracle Kini 55% saham Sun Yang Departemen Store menjadi milik Do Jun Dan pada akhirnya anak ketiga Jin Yang Chol telah berhasil Do Jun hancurkan Nah karena Hayong sudah mengembalikan dana 140 juta Atasan Min Yong memerintahkan Min Yong untuk menghentikan kasus tersebut Awalnya Min Yong menolak karena menurut dia walaupun dana sudah kembali Tapi kekacauan akibat kasus ini tidak bisa diperbaiki Tapi atasannya malah memarahinya dan membuat Min Yong tak bisa berkutik dan menurut saja Tak sampai disitu semua berkas kasus itu pun kini diambil dari ruangannya Agar Min Yong benar-benar tak bisa mengaksesnya lagi Min Yong pun hanya bisa pasrah dan malam itu dia minum bersama Do Jun Dia minum hingga mabuk dan mencoba melupakan masalah di kantornya Min Yong merasa dirinya tak akan bisa menjadi jaksa hebat karena dia akan selalu kalah oleh perintah atasannya yang tidak percaya pada dirinya Tapi Do Jun yakin Min Yong suatu hari akan jadi jaksa hebat Karena Do Jun teringat di kehidupannya dulu ketika melihat Min Yong seorang jaksa hebat yang dijuluki malaikat maut dari Sun Yang Min Yong pun tak percaya dan berkata kalau Do Jun selalu berbohong padanya Lalu sedikit flashback ketika kuliah untuk pertama kalinya Do Jun mengajak Min Yong makan malam Dari situlah awal mulai Min Yong menyukai Do Jun Waktu itu Do Jun pernah berkata kalau penyanyi kesukaan Min Yong yang ada di luar negeri suatu hari nanti pasti akan kembali lagi ke Korea Dan setelah bertahun-tahun kemudian perkataan Do Jun itu masih Min Yong ingat Tapi penyanyi kesukaan Min Yong itu masih belum juga pulang ke Korea sampai saat ini Maka dari itu Min Yong pun selalu berkata jika Do Jun tukang bohong Tapi malam itu di TV sebuah berita ditayangkan yang membuat Do Jun mengajak Min Yong ke suatu tempat Do Jun berkata jika dia tak pernah bohong sambil menunjuk TV besar yang ada di atas gedung Terlihat sebuah berita menayangkan penyanyi kesukaan Min Yong hari itu baru saja kembali ke Korea setelah bertahun-tahun ia di luar negeri Lalu Do Jun pun berkata pada Min Yong jika Min Yong tidak percaya pada dirinya sendiri maka percayalah pada Do Jun Dari momen itulah gini Min Yong dan Do Jun menjadi lebih dari sekedar teman biasa Singkat cerita tahun 2001 negara Korea telah keluar dari masa krisisnya Do Jun dan Jin Yang Chol punya pandangan sama tentang masa depan bisnis di Korea Menurut mereka setelah krisis tahun 98 orang-orang gini akan berbondong-bondong mengamankan uangnya di saham Bukan lagi di tabungan karena mereka takut kejadian krisis akan terjadi lagi Maka dari itu Do Jun pun kini membuka saham Miracle agar bisa dibeli para investor Sementara Jin Yang Chol akan membuat perusahaan baru bernama Induk Keuangan Sun Yang Perusahaan yang bergerak di bidang simpan pinjam dan investasi asuransi Suatu hari di kantor kejaksaan Min Yong mendapatkan berita mengejutkan Karena Miracle Investment diduga terlibat kasus rekayasa harga saham New Data Technology Seperti yang sudah diketahui beberapa waktu lalu Do Jun sempat berinvestasi di perusahaan itu Dan perusahaan itulah yang sekaligus juga digunakan oleh Do Jun untuk menghancurkan bibinya Mereka diduga merekayasa harga saham New Data Technology Karena Do Jun bisa membeli saham dengan harga hanya 1,5 dolar Dan menjualnya di harga 280 dolar Tepat sebelum harganya jatuh di harga 5,5 dolar Min Yong yang kini sudah berpacaran dengan Do Jun merasa tak tahu harus bagaimana Ketika dia sampai di Miracle mereka berdua hanya bisa berpura-pura baru kenal dan saling profesional dalam menghadapi kasus ini Dengan berat hati Min Yong tetap mendalami kasus ini dan mencari bukti apakah Miracle benar bersalah atau tidak Akibat kasus ini seketika Miracle dalam masalah besar Banyak investor kini menarik investasinya di Miracle karena takut harga saham Miracle anjelok akibat berita negatif ini Dan sudah pasti ini berakibat Miracle akan kehilangan banyak sekali uang Tak sampai di situ keadaan semakin kacau ketika tiba-tiba harian Yong Sung memberitakan kasus ini secara gamblang ke publik Membuat citra Miracle semakin terlihat buruk Suatu hari Do Jun menemui sang kakek untuk membicarakan masalah ini Di sana juga ada jongki anak kedua Jin Yang Chol Paman Do Jun itu kemudian berkata bagaimana jika Miracle ia beli saja Dan berada di bawah Sun yang investment perusahaan miliknya Do Jun merasa keberatan dan terlihat sedikit panik karena dia butuh waktu dan berkata jika dirinya yakin bisa menyelesaikan masalah ini Suatu malam Do Jun, Sehun dan sekretaris Rachel berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari masalah ini Dan lagi-lagi Do Jun menyarankan hal yang diluar nalar Dia meminta untuk menjual seluruh saham Miracle yang ada di Amerika dan uangnya dipakai untuk membayar para investor yang ingin menarik uangnya dari Miracle Sehun merasa keberatan karena saham di Amerika adalah saham yang selama ini menghasilkan keuntungan stabil bagi Miracle Tapi akhirnya dia percaya pada Do Jun dan menjual semua saham di Amerika dan mencairkannya Malam itu tanggal menunjukkan 10 September Hampir tengah malam Do Jun tampak gelisah seolah sesuatu yang besar akan terjadi Beralih pada Jong Ki, anak kedua Jin Yang Chol, dia diam-diam ingin tahu semua data rahasia Miracle karena dia ingin Miracle menjadi miliknya Jong Ki lalu mengirim seseorang mata-mata dan dia berhasil mendapatkan data rahasia jika Miracle ternyata memiliki saham di Amerika yang memberikan keuntungan besar dan stabil Tanpa ragu, Jong Ki pun menginvestasikan uang perusahaannya di tempat yang sama dengan yang Miracle investasikan yaitu di Amerika Namun keesokan harinya, semua dunia dibuat gempar karena terjadi tragedi di WTC Jong Ki yang paginya baru tahu hal ini langsung panik karena dia baru saja menginvestasikan uang perusahaan ke Amerika Yang sudah dipastikan harga saham di sana akan anjlok drastis Tapi dia tak bisa mengambil uangnya karena pasar saham di Amerika tutup selama 4 hari akibat tragedi tersebut Dia hanya bisa menyaksikan uangnya lenyap di Amerika tak tersisa Di sisi lain, Do Jun justru sudah tenang karena sehari sebelumnya dia sudah menarik semua investasi Miracle yang ada di Amerika Sehyun tak habis pikir kenapa bisa Do Jun selalu melakukan hal yang tepat waktu Di saat semua pasar saham anjlok, saham Miracle baik-baik saja karena Miracle tak sedikit pun terguncang akibat kejadian di Amerika itu Ini membuat nama Miracle menjadi sorotan dan mulai dipercaya orang-orang kembali Setelah itu, Do Jun menyarankan hal yang diluar nalar lagi Dia membuka lagi saham Miracle agar bisa dibeli orang-orang Dia beriklan di TV dan mengajak orang-orang berinvestasi di Miracle Satu-satunya perusahaan yang tidak terdampak tragedi di Amerika Orang-orang yang dulu menarik uangnya, kini kembali berbonong-bonong masuk ke Miracle lagi Kali ini, keuntungan yang mereka dapatkan diperkirakan akan sebesar 1 miliar dolar Tapi ternyata dalam waktu hanya 2 minggu, Miracle sudah untung 4 miliar dolar Tak hanya itu, pasar saham Korea yang tadinya jatuh, kini berkat Miracle menjadi bangkit kembali Transaksi pasar saham Korea mencapai titik tertinggi dalam sejarah yaitu 90 miliar dolar Itu artinya, berkat Miracle, seluruh pasar saham di negara Korea pulih hanya dalam waktu yang singkat Jong Ki yang mengetahui hal ini langsung mengamuk Bukan hanya karena dia kehilangan uang di Amerika Tapi semua saham yang dia jual karena kepanikan beberapa hari setelah tragedi, kini harganya mulai naik Tapi sayangnya, saham itu bukan lagi miliknya Dan perusahaan Sun Yang Investment kini benar-benar sudah terkuras habis Saat itu, muncullah Do Jun ke ruangannya Jong Ki bertanya bagaimana Do Jun bisa selamat dari anjloknya harga saham akibat tragedi di Amerika Do Jun lalu menjawab, dia hanya mengizinkan anjing tetangga masuk Dengan kata lain, Do Jun dari awal sudah tahu kalau ada orang suruhan Jong Ki yang memata-matai Miracle Dan membiarkan data Miracle bocor ke tangan Jong Ki Kini, Jong Ki harus bertanggung jawab atas hangusnya uang perusahaannya Jika tidak bisa mengembalikannya, dia akan tercerat kasus penggelapan uang Hal yang sama yang sudah terjadi pada adiknya kemarin Kini, Do Jun datang untuk menawarkan bantuan bagaimana kalau Miracle membeli Sun Yang Investment Jong Ki pun tak bisa berbuat apa-apa karena uangnya sudah habis Dan dia harus bertanggung jawab mengganti semua kerugian Menjual Sun Yang Investment pada Do Jun adalah satu-satunya jalan dari Jong Ki Dan pada akhirnya, Jong Ki, anak kedua Jin Yang Chol berhasil Do Jun hancurkan juga Sepak terjang Do Jun ini membuat kakeknya ingin berbicara sesuatu dengannya Suatu hari, Jin Yang Chol datang menyebut Do Jun dan mereka mulai mengobrol di mobil Lalu di luar dugaan, Jin Yang Chol berkata jika dia akan memberikan perusahaan paling vital Yaitu induk keuangan Sun Yang kepada Do Jun Tapi belum sempat Do Jun menjawab, sebuah tragedi pun terjadi Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak mobil Jin Yang Chol dari samping Lalu dari arah lain, sebuah truk datang dengan kecepatan yang tinggi Tapi tanpa disangka, seorang pegawai Sun Yang sekaligus pegawai Do Jun datang menghalangi Dia merilakan dirinya ditabrak truk untuk melindungi Do Jun dan Jin Yang Chol Berita kecelakaan ini segera sampai ke telinga para anggota keluarga Mereka pun langsung mendatangi rumah sakit untuk mengetahui kondisi ayah mereka Ketika dokter keluar, dia berkata jika Jin Yang Chol mengalami koma dan tidak tahu kapan dia akan tersadar Membuat semua keluarga merasa syok Sementara Do Jun, berkat pegawai Sun Yang itu, dia hanya terkukar di bagian kepala dan selebihnya baik-baik saja Bahkan di TKP, dia bisa mengobrol dengan pengawal khusus Sun Yang Mereka lalu diberi tugas oleh Do Jun untuk menyelidiki siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini Karena disaku supir truk yang menabrak ditemukan sebuah kertas bertuliskan plat nomor mobil Jin Yang Chol Yang itu artinya, si supir truk memang mengincar mobil berplat nomor di kertas itu Di rumah sakit, Do Jun memasuki sebuah ruangan yang tak disangka Ternyata Jin Yang Chol sedang duduk di atas kasur Ternyata dia tidak koma Dan para anggota keluarga Sun Yang tak ada yang tahu kalau Jin Yang Chol memalsukan kondisi komanya itu Jin Yang Chol kini menduga kecelakaan ini disengaja Dan dalang dibalik ini adalah salah satu di antara ketiga anaknya Menurut Jin Yang Chol, perusahaan baru yang akan diserahkan pada Do Jun telah membuat mereka iri dan merasa tersingkirkan Dengan membunuh ayahnya, mereka akan bisa segera mewarisi Sun Yang dan Do Jun bisa mereka singkirkan Ketika Jin Yang Chol dan Do Jun berdua, dia berpesan pada Do Jun agar jangan percaya pada siapapun Dan dia harus berhati-hati kembali ke kamarnya Di sana, dia sudah mendapati Min Yong yang khawatir akan keadaan Do Jun Do Jun pun tiba-tiba memeluknya dan menumpahkan beban lalu ketakutannya akibat tragedi yang baru saja ia alami Min Yong juga tahu kalau ini bukan kecelakaan, melainkan percobaan pembunuhan Sementara itu, pengawal Wu yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini menggelidah apartemen si supir truk Dia menemukan beberapa petunjuk diantaranya, beberapa korek bertuliskan sebuah tempat judi Pengawal Wu pun mendatangi tempat itu dan bertanya apakah ada yang mengenal si supir truk Dia berhasil bertemu dengan seorang pria yang merupakan kenalan si supir Tapi ketika pengawal Wu mencari info lebih dalam, si pria itu tidak tahu apa-apa Setelah selesai mereka mengobrol, si pria itu bergegas pergi dan terburu-buru masuk ke sebuah tempat Di sana, dia langsung membereskan barang-barangnya dan hendak pergi Tapi tiba-tiba pengawal Wu datang ke sana Ternyata si pria itu adalah komplotan dari si supir Dan pengawal Wu berhasil mendapatkan sebuah kotak yang langsung ia berikan pada Do Jun Kotak itu ternyata adalah sebuah lukisan Dan lukisan itu adalah bayaran atas misi pembunuhan yang dilakukan si supir Si dalang sengaja membayarnya dengan lukisan, bukan dengan uang Karena jika dengan uang dan ditransfer, kemungkinan pihak polisi akan menelusuri nama rekening tersebut Min Yong pun segera menyelidiki dari mana asal lukisan itu Dia pun mendatangi salah satu galeri lukisan yang ternyata itu adalah milik Yeon Min, istri dari Jin Song Ketika ditanya, Yeon Min berkata lukisan itu dicuri sebulan yang lalu Dan kini ia tak tahu ada di mana lukisan tersebut Akhirnya Jin Yang Chol kini tahu dalang pembunuhan ini bukanlah ketiga anaknya Melainkan sepertinya cucu sulungnya atau istrinya Lalu tiba-tiba Jin Yang Chol bertingkah aneh Dia langsung merasa ketakutan dan raut wajahnya memancarkan rasa takut yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya Dia bahkan tak mengenali Do Jun dan berlari menghindar seperti layaknya anak kecil Kejadian ini langsung dilaporkan kepada dokter Dokter berkata sepertinya akibat dari benturan dari tabrakan membuat otak Jin Yang Chol yang sudah terkena kelainan mengalami delibrium Delibrium adalah kondisi kebingungan mendadak dan bisa dibilang si pengidap bisa berubah menjadi orang yang tidak waras Beberapa hari kemudian Jin Yang Chol terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi Karena hari ini adalah hari rapat dewan mengenai dibukanya perusahaan induk keuangan Sun Yang Dia bersikeras ingin datang ke rapat itu karena dia ingin merekomendasikan Do Jun sebagai kandidat CEO di sana Do Jun dan Pak Li terlihat cemas dan berkata kalau sebaiknya Jin Yang Chol istirahat saja Tapi Jin Yang Chol tetap ingin pergi dan tak bisa dicegah Lalu tiba-tiba Do Jun membuka jendela dan kakeknya disuruh melihat pantulan bayangannya yang ternyata dirinya lupa memakai celana Ini adalah salah satu efek penyakit delibriumnya sehingga dirinya menjadi pikun dan kebingungan Tapi Jin Yang Chol langsung berteriak dan tak terima kalau dirinya pikun dan mengaku dirinya ini Jin Yang Chol pemimpin tertinggi Sun Yang yang hebat itu Disini Do Jun meneteskan air mata melihat sendiri bagaimana kakeknya yang dulu hebat dan ditakuti kini pelahan menjadi orang bingung dan tidak waras Akhirnya rapat itu pun diadakan tanpa kehadiran Jin Yang Chol Agenda rapat itu adalah pengesahan dibukanya perusahaan induk keuangan Sun Yang yang dilanjutkan dengan pemilihan kandidat CEO baru Kandidatnya sendiri ada dua yaitu Do Jun dan Pak Li Nah sebenarnya kehadiran Pak Li di sana hanya sebagai pengisi kekosongan Karena sudah hampir dipastikan Do Jun yang akan menjadi kandidat kuat CEO Tapi sebelum pemungkutan suara dilakukan Jin Song cucu sulung Jin Yang Chol meminta izin untuk berbicara Dia maju ke depan dan berkata jika Do Jun menjadi CEO kemungkinan dia akan menjadikan perusahaan dipenuhi dengan semangat anak muda seusianya Lalu bagaimana dengan para pegawai senior seperti yang sedang ada di ruangan ini Bisa jadi kemungkinan akan dibuang dan Do Jun lebih memilih pegawai baru yang lebih muda Maka dari itu dirinya kini menyarankan untuk meminta tambahan kandidat Dan kandidat barunya adalah ayahnya sendiri Jin Yong anak sulung Jin Yang Chol Semua anggota rapat di sana mulai terpengaruh karena Jin Yong sudah dikenal oleh mereka Dan juga anak dari Jin Yang Chol yang paling tua Namun sebelum pemilihan berlangsung terbukalah pintu ruangan dan Jin Yang Chol muncul masuk ke dalam ruangan Tentu saja semua pun terkejut karena mereka masih mengira kalau bos besar mereka ini masih koma di rumah sakit Jin Yang Chol lalu berkata dirinya sudah sehat lagi dan segera ingin mengikuti rapat ini Tanpa basa-basi dia berkata kalau dirinya akan merekomendasikan Do Jun sebagai CEO perusahaan induk keuangan Sun Yang Tanpa menghiraukan pidato cucu sulungnya tadi Sontak saja semua yang ada di sana langsung patuh dan mengangkat tangan tanda mereka setuju jika Do Jun menjadi CEO-nya Acara pemilihan CEO sendiri akan dilakukan beberapa bulan lagi dan kemungkinan besar semua pegawai akan memilih Do Jun pada saat pemilihannya nanti Tapi bagaimana Jin Yang Chol terlihat sehat padahal pagi tadi delibriumnya kambuh Ternyata sebelum datang Jin Yang Chol mengobrol dengan dokternya dan bertanya apakah ada obat yang membuat delibriumnya tidak kambuh selama 2 jam ke depan Dokternya lalu berkata itu bisa dilakukan tapi itu akan membahayakan nyawa Jin Yang Chol Jin Yang Chol pun bersedia mengambil resiko itu karena ini adalah momen yang sangat penting Ketika rapat selesai dia mulai bersalaman dan berbincang dengan para pegawai di sana Jin Song sang cucu sulung kemudian berkata bisakah kakek ceritakan masa lalu ketika kakek memulai Sun Yang Nah Jin Yang Chol tiba-tiba terbata-bata seperti tidak bisa mengingat masa lalunya Sudah pasti ini adalah efek delibriumnya membuat si pengidap kesulitan mengingat kejadian yang sudah lama terjadi Dan Jin Song sepertinya sengaja membuat kakeknya kambuh karena entah dari siapa dia tahu kondisi kakeknya yang tidak waras itu Untung saja Do Jun segera mengambil kakeknya dan langsung mengajaknya pulang masuk ke dalam lift Di dalam lift Jin Yang Chol langsung marah-marah dan berkata jika dirinya masih ingat kejadian itu Setelah selesai marah-marah dan berteriak dia tiba-tiba kencing di celana Delibriumnya ternyata semakin parah dan saat itu Do Jun berpura-pura marah dan ikut berteriak Lalu dia menendang ember yang ada di sana untuk menyamarkan air kencing dengan air yang ada di dalam ember Agar si pegawai di dalam lift tidak curiga Jin Yang Chol hanya bisa menatap melihat cucunya mengelap air kencingnya sembari melihat cucunya itu menahan tangisnya Di sisi lain pengawal Wu berada di sebuah galeri lukisan Dia bertanya apakah dia bisa bertemu dengan pemilik galeri di sana Ketika sedang mengobrol dia melihat ada beberapa cap di kertas yang bisa menjadi petunjuk Cap itu mirip dengan cap di kertas bertuliskan plat nomor milik si supir truk Setiap cap memiliki desain yang unik dan tidak ada yang sama Biasanya dipakai pelukis sebagai pengganti tanda tangan dan dibubuhkan di lukisan karya mereka Pengawal Wu sepertinya pernah melihat desain cap di balik kertas itu Lalu dia pun mendatangi rumah Jin Yang Chol dan masuk ke dalam ruangan lukisan istri Jin Yang Chol Ternyata desain cap yang tertempel di kertas sama dengan cap milik istri Jin Yang Chol Dan sudah bisa dipastikan orang yang menyuruh supir truk untuk menabrak Jin Yang Chol adalah istrinya sendiri Pengawal Wu pun segera menelpon Do Jun dan Do Jun merasa shock mendengar fakta bahwa neneknya lah yang akan membunuh sang kakek Sementara itu di rumah sakit istri Jin Yang Chol yang bernama Pil Ok datang untuk merawat suaminya itu Disitu tiba-tiba Jin Yang Chol berkata pada Pil Ok kenapa kau ingin membunuhku Pil Ok pun merasa kaget dari mana suaminya tahu kalau dirinya yang akan membunuhnya Seketika Pil Ok langsung terduduk lesu dan memohon maaf seraya berkata kalau ini semua dia lakukan untuk anak-anak Agar mengakhiri semua perselisian karena selalu berebut kekuasaan Sun Yang Tapi tiba-tiba Jin Yang Chol kembali berkata tak jelas sehingga Pil Ok menyadari suaminya mengalami gangguan kewarasan Dan sepertinya tuduhan suaminya tadi hanya terucap begitu saja Hal itu membuat Pil Ok lega ternyata kejahatannya belum ada yang mengetahuinya Lalu ketika Do Jun datang ke sana ternyata Pil Ok sudah meminta kepada dokter untuk memulangkan suaminya itu dan dirawat di rumah saja Do Jun lalu menyadari sepertinya Pil Ok telah mengetahui penyakit sang kakek Ketika sampai di rumah Pil Ok dan seluruh anak-anak langsung mengadakan makan bersama karena seayah mereka sudah bisa pulang dari rumah sakit Di hari itu Pil Ok sengaja tidak mengajak serta keluarga Do Jun karena ada yang ingin dia sampaikan hanya kepada ketiga anaknya Dia berencana untuk memberitahu pada mereka kalau ayah mereka sudah kehilangan kewarasannya Yang itu artinya sang ayah sudah tak bisa menjalankan perusahaan Tepat sebelum Pil Ok hendak berbicara muncullah Do Jun sambil membawa sebuah amplop berisi riwayat kesehatan Jin Yang Chol Tapi ada sebuah kartu nama bertuliskan galeri SIM Pil Ok langsung tersadar sepertinya Do Jun tahu sesuatu tentang fakta siapa dalam kecelakaan mobil tersebut Ketika mereka berdua mengobrol di galeri lukisan pribadi Pil Ok Do Jun berkata jika dia tahu sang neneklah dalam percobaan pembunuhan itu Pil Ok pun tak bisa berkutik karena Do Jun punya semua bukti dari lukisan hingga cap unik miliknya Do Jun akan merahasiakan ini kalau neneknya juga merahasiakan kondisi ketidakwarasan sang kakek Dan jika ada orang yang tahu kalau kakeknya tidak waras maka Do Jun akan membongkar kejahatan Pil Ok Hari-hari pun terus berlanjut kembali dan Jin Yang Chol kini banyak berada di rumah Tapi masih mengawasi perusahaannya lewat laporan Pak Li dan Do Jun Suatu hari salah satu produksi yang motor yaitu mobil bernama Apollo mengalami penjualan yang sepi Mengetahui hal itu Do Jun berkata jika dia akan membuat Apollo menjadi mobil yang akan banyak dipeli orang Asalkan sang kakek mengizinkannya untuk mengelola Jin Yang Chol pun menyetujui hal itu tapi ketika Do Jun tak ada dia kembali merenung Di antara semua anaknya terlihat Do Jun mulai perhatian pada dirinya seolah mengasianinya Dan karena hal itu membuat Jin Yang Chol berpikir untuk merubah surat wasiatnya Beralih pada Do Jun kini dia memberikan presentasi apa yang harus dilakukan Sun Yang Motor untuk menaikkan penjualan mobil Apollo Kebetulan bulan depan akan ada piala dunia yang akan diadakan di Korea dan Jepang Do Jun berencana untuk beriklan di saat piala dunia berlangsung Dia berkata jika tim Korea Selatan berhasil mencapai babak semifinal dan mereka beriklan terus Maka penjualan mobil Apollo akan menyentuh seribu unit Awalnya para pegawai lain tak percaya dan meremehkan tim Korea Selatan Karena belum pernah dalam sejarah tim sepak bola Korea Selatan mencapai semifinal Bahkan masuk 16 besar saja mustahil bagi mereka Tapi Do Jun sudah tahu di masa depan Korea Selatan akan berhasil maju hingga semifinal Maka dari itu dia berani mengajukan strategi beriklan di piala dunia Dan ketika akhirnya piala dunia berlangsung Iklan mobil Apollo sudah terpampang di mana-mana dengan tulisan memberikan semangat pada tim sepak bola Korea Selatan Agar terus menang Pertandingan demi pertandingan berhasil dimenangkan tim Korea Selatan Dan iklan Apollo juga terus terpampang di seluruh Korea Selatan Hingga akhirnya tim Korea Selatan berhasil sampai ke semifinal Tak disangka penjualan mobil Apollo melejit drastis mencapai 20 ribu unit Pencapaian yang luar biasa bahkan hingga tertulis dalam jenis book of record Lagi-lagi Do Jun berhasil membuat perusahaan Sun yang menjadi lebih besar dan lebih sukses Ketika itu Bill Ock menemukan suaminya sudah terkapar di lantai tak sadarkan diri Do Jun yang kebetulan baru datang dan mendengar tangisan neneknya itu Melangsung merasa shock melihat kakeknya tergeletak di lantai Dan Jin Yang Chol langsung dirawat intensif karena keadaan yang sangat gawat Singkatnya suatu hari Do Jun terlihat memasuki kamar rawat Jin Yang Chol Sambil membawa sebuah dokumen yang ternyata dokumen itu adalah dokumen Sertifikat Genius Book of Record atas keberhasilan penjualan mobil Apollo Dan Do Jun ingin memperlihatkannya pada kakeknya itu Tapi tiba-tiba mesin detak jantung Jin Yang Chol berhenti Yang menandakan jika Jin Yang Chol telah meninggal dunia Beberapa waktu setelah pemakaman Jin Yang Chol Semua anggota keluarga berkumpul di satu ruangan diadiri oleh notaris Notaris akan mengumumkan wasiat dan warisan kepada masing-masing anggota keluarga Setiap anggota keluarga akan diberikan warisan berubah bagian saham di Sun Yang Atau kawasan tanah di suatu tempat Tapi ketika giliran Do Jun dia ternyata tak mendapatkan apapun Yang jelas saja membuat semua kaget karena selama ini Do Jun adalah cucu kesayangan kakeknya Dan telah terbukti mampu berbisnis dengan sukses Setelah acara pembagian warisan Bil Ok Sang Nenek juga mengumumkan satu hal penting yang ternyata selama ini Bil Ok memiliki 17% saham Sun Yang Insuren Bil Ok berencana akan memberikannya pada salah satu anggota keluarga Sementara itu Do Jun yang tidak diwarisi apapun kini sedang melakukan sesuatu Diam-diam dia telah memberikan bukti kuat tentang dalang pembunuhan Jin Yang Chol pada pihak kejaksaan Sebuah bukti yaitu nomor rekening pembelian lukisan dan nomor rekening itu atas nama Bil Ok Dengan adanya bukti kuat itu Bil Ok bisa jadi tersangka di mata persidangan Pihak kejaksaan langsung menelepon Bil Ok dan memintanya untuk datang ke kantor untuk memberikan keterangan Bil Ok pun langsung panik kemudian dia menelepon Do Jun Di sini Do Jun pun memberikan kesepakatan yang tak bisa Bil Ok tolak Bil Ok akan Do Jun bantu untuk kabur ke luar negeri Dan sebagai gantinya Bil Ok harus menyerahkan 17% saham Sun Yang Insuren kepada Do Jun Hal itu pun telah disepakati dan akhirnya pihak kejaksaan gagal untuk menangkap Bil Ok Karena dia terlanjur sudah ada di luar negeri dan tidak bisa ditangkap Beberapa waktu pun berlalu hingga tibalah pemilihan CEO untuk perusahaan Induk Sun Yang Seperti yang sudah diketahui beberapa waktu lalu ketika Jin Yang Chol datang tiba-tiba Dia merekomendasikan Do Jun sebagai kandidat kuat dan rekomendasi ini bisa dibilang perintah dari Jin Yang Chol Jadi pada hari ini Do Jun dipastikan akan menjadi seorang CEO Tapi tiba-tiba sebelum dilakukan pemilihan suara semua HP pegawai berdering Sebuah pesan sampai pada mereka secara bersamaan dan berisi berita Kalau Do Jun dicurigai menyerang Jin Yang Chol ketika dia berada di ruangan rawat Padahal yang terjadi dia hanya memperlihatkan Junius Book of Record pada kakeknya itu Ketika semua orang disana meminta bukti rekaman CCTV Ternyata rekamannya sudah dihapus Yang memberi kesan jika Do Jun memang melakukan sesuatu di ruangan itu Do Jun pun tak bisa berkutik karena dia juga tak bisa membuktikan kalau dirinya tak bersalah Tapi pemilihan CEO harus segera diteruskan dan semua yang tadinya akan memilih Do Jun Kini malah memihak Pak Li yang tadinya hanya mengisi kekosongan kandidat saja Pak Li pun akhirnya kini menjadi CEO perusahaan Induk Sun Yang Tapi itu tak berlangsung lama Karena Jin Song mendatangi Pak Li dan memberikan sebuah dokumen Yang didalamnya tertulis kasus penggelapan dana oleh Pak Li Selama ini Pak Li memang melakukan beberapa kasus ilegal di Sun Yang Tapi masih didiamkan saja Tapi pada hari ini Jin Song mengancam Pak Li dengan data penggelapan itu Dan menyuruhnya untuk segera berhenti dari Sun Yang Jika Pak Li tak mau berhenti dia akan dilaporkan ke polisi Kembali pada Do Jun Dia merasa difitnah karena dianggap melakukan penyerangan pada kakeknya sendiri Padahal dia tak melakukannya Kini setelah dia gagal menjadi CEO perusahaan Induk Keuangan Sun Yang Dia pun melakukan strategi baru untuk bisa menguasai Sun Yang Dan kali ini caranya benar-benar tak terduga Langkah pertama Do Jun Dia menggunakan Chang J untuk mengagalkan pendirian perusahaan Induk Keuangan Sun Yang Perusahaan Induk itu dianggap sebagai jalan Sun Yang agar terhindar dari pajak warisan Dan itu tidak adil bagi masyarakat kelas bawah Chang J mengumumkan hal itu di depan publik yang tentu saja publik mendukung Chang J karena mereka ingin keadilan Seketika image Sun Yang menjadi buruk di mata publik akibat berita tersebut Sementara Chang J mulai disukai banyak orang dan popularitasnya meningkat seiring dirinya akan menjadi calon presiden Dengan strategi itu Do Jun akhirnya berhasil mengagalkan pendirian perusahaan Induk Sun Yang Suatu hari Do Jun mendapat paket dari seseorang Di dalam paket itu terdapat sebuah flash disk dan ketika flash disk itu dibuka Terdapat sebuah video khusus Jin Yang Chol untuk Do Jun tentang pendapat kakeknya itu mengenai Do Jun Di video itu Jin Yang Chol berkata jika Do Jun adalah orang yang paling mirip dengannya dan dia adalah cucunya Pernyataan ini membuat Do Jun menangis merasa terharu dan juga kehilangan sosok seorang kakek yang tidak ia sadari dia menyayanginya Selain flash disk ada juga sebuah kunci yang merupakan warisan yang tidak tertulis di notaris dan khusus diberikan untuk Do Jun Kunci itu ternyata untuk membuka sebuah loker di tempat penyimpanan pribadi Jin Yang Chol Di sana ada sebuah dokumen dan ketika dibuka dokumen itu bertuliskan Sun Yang Mikro Seketika Do Jun teringat lagi masa lalunya dimana Sun Yang Mikro adalah perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan palsu Karena ada aliran dana gelap sebesar 700 juta dolar Perusahaan itulah yang membuat dia datang ke Turki untuk mengambil uangnya pada saat itu Tapi dirinya malah diculik dan ditembak Do Jun pun lalu menemui Pak Li Dan Pak Li menjelaskan uang yang ada di Sun Yang Mikro sangat aman dan tidak bisa terlacak oleh siapapun Bahkan oleh pihak berwenang dan uang itu kini diwariskan pada Do Jun Sementara itu para anak Jin Yang Chol terpaksa memutuskan untuk berpisah dengan gagalnya perusahaan induk keuangan Sun Yang Mereka ingin mengamankan perusahaan mereka masing-masing Jong Ki si anak kedua berniat untuk membuat perusahaan keuangan baru terpisah dengan kakaknya Tapi untuk melakukan itu dia perlu penghasilan stabil dan besar Dia pun lalu punya ide untuk membeli perusahaan Sun Yang Kart yang kebetulan sekarang sedang menjadi milik Do Jun Jong Ki pun lalu bertemu Do Jun dan mengutarakan niatnya untuk membeli Sun Yang Kart Tapi harga yang ditawarkan Do Jun sangat tinggi yaitu 800 juta Jong Ki pun tidak langsung setuju dan perlu memikirkannya Tapi pada suatu hari Jin Yong datang menui Jong Ki Di dalam mobil Jin Yong mengatakan keinginannya untuk membeli Sun Yang Kart juga Untuk memperbesar perusahaannya Mengetahui hal itu di dalam hati Jong Ki pun berpikir dirinya harus segera membeli Sun Yang Kart sebelum didahului oleh kakaknya Lalu keesokan harinya dia sudah datang ke kantor Do Jun dan langsung setuju untuk membeli Sun Yang Kart Tapi Do Jun berkata jika dia juga baru dihubungi Paman Jin Yong dan dia juga berminat dengan Sun Yang Kart Dan karena ada dua peminat disini Do Jun pun menaikkan tawarannya menjadi 1,6 miliar dolar Itu artinya dua kali lipat dari harga sebelumnya Jong Ki pun kesal karena dia seperti diadu dengan kakaknya oleh Do Jun Tapi dia tak punya pilihan lain Nah karena Jong Ki sekarang hanya punya 800 juta Sisa 800 juta lagi akan dibayarnya nanti Mengetahui hal itu Do Jun pun berkata jika ini harus ada jaminannya Yaitu berupa 2% saham Sun Yang Corporation Sekali lagi Jong Ki terpaksa menyetujuinya walaupun Sun Yang adalah saham terpenting baginya Kini Sun Yang Kart telah resmi dimiliki oleh Jong Ki Tapi sebelum Jong Ki pergi Do Jun bertanya pada pamannya itu tentang cara mengalirkan dana taktis atau suap pada seseorang Jong Ki berkata jika Do Jun tak bisa melakukannya sendirian Dia pun menyerahkan sebuah kartu nama pada Do Jun Yaitu seseorang yang bisa melakukan aliran dana suap tersebut Setelah beberapa waktu berlalu Ternyata di luar dugaan Sun Yang Kart mengalami masalah besar Para penggunanya banyak yang menggunakan kartu kredit Sun Yang Kart secara ilegal Banyak juga yang memakai kartu kredit tapi takianya tak mau mereka bayar Hingga pada akhirnya Sun Yang Kart resmi dihentikan oleh pemerintah karena terlalu banyak masalah Hal itu tentu membuat Jong Ki murka bahkan dia belum melunasi sisa 800 juta pada Do Jun Sehingga saham Sun Yang Corporation masih jadi milik Do Jun Sun Yang Corporation adalah saham penting bagi keluarga Siapa yang punya banyak saham di sana dipastikan dia akan memiliki Sun Yang sepenuhnya Dan Jin Yong sebagai anak tertua perlu saham itu untuk mengamankan posisinya Sebagai pewaris Sun Yang Dia pun bertemu dengan Do Jun dan berkata Kalau hutang Jong Ki 800 juta dia yang akan bayar Tapi Do Jun harus mengembalikan 2% saham Sun Yang Corporation Do Jun pun berkata jika dia akan mengembalikannya Jika hutangnya dibayar 2 kali lipat Jadi Jin Yong harus membayar 1,6 miliar dolar pada Do Jun Untuk mengamankan saham Sun Yang Corporation Dan mengamankan posisinya sebagai pewaris Sun Yang Dan pada akhirnya mereka pun menyepakati kesepakatan tersebut Waktu pun berlalu hingga pada suatu hari bertepatan dengan 1 tahun wafatnya Jin Yang Cho Para anggota keluarga dan rekan perusahaan mengadakan acara peringatan 1 tahun Sekaligus menerbitkan buku biografi Jin Yang Cho Saat Jin Yong terlihat sedang di dalam ruangannya Kemudian datanglah Do Jun menyampaikan sesuatu yang mengejutkan Yaitu dirinya kini adalah pemegang saham Sun Yang Corporation terbesar Dan dengan ini maka Jin Yong seanak tertua tidak bisa mewarisi Sun Yang Jin Yong merasa kaget mendengar fakta itu dan murka Ternyata ketika dulu dirinya mengurus semua masalah tentang gagalnya perusahaan induk Sun Yang Dan juga Sun Yang Card Diam-diam Do Jun mendapatkan saham Sun Yang Corporation dengan tak terdeteksi Kini Jin Yong pun tidak bisa dengan mudah mewarisi Sun Yang Karena pemegang saham terbesar sekarang adalah Do Jun bukan dirinya Pada suatu hari kantor Do Jun kedatangan pihak jaksa dan langsung membawa surat penangkapan Do Jun Atas kasus dana taktis atau dana suap Dia diduga melakukan suap kepada salah satu kandidat calon presiden beberapa waktu lalu Sebuah bukti lain pun didapat yaitu seorang pegawai Do Jun bernama Asisten Ha Terlihat di sebuah CCTV sedang memindahkan kotak apel yang ternyata di dalamnya adalah uang tunai Dan faktanya yang menangani kasus ini adalah Min Yong Setelah lama mereka jarang bertemu mereka harus bertemu dengan cara seperti ini Namun Min Yong tetap profesional dalam bekerja Dalam bukti rekaman CCTV itu selain ada Asisten Ha Ternyata ada juga Asisten Jong Ki bernama Asisten Kang Dia berkata dana ilegal itu adalah atas perintah Jong Ki Dan Asisten Ha yang merupakan pegawai Do Jun sebelumnya adalah pegawai Jong Ki juga Hal itu membuat Jong Ki pun dipanggil kejaksaan dan ditanyai Setelah selesai diinterokasi Istri Jong Ki datang ke kantor kejaksaan untuk mengunjungi suaminya itu Istri Jong Ki berkata kalau mereka terseret maka dia akan menyeret yang lain juga Ternyata istri Jong Ki tahu kalau ternyata istri Jin Yong juga melakukan penggelapan dana di perusahaan Sun Yang Dia lalu melaporkan itu ke kejaksaan Di tempat lain ketika keluarga Jin Yong makan malam Dia mendapatkan laporan kalau kantornya akan dikelidah Awalnya dia masih tenang karena semua dokumen mencurigakan sudah disembunyikan Tapi yang tak ia sangka ternyata istrinya pernah keceplosan berkata pada istri Jong Ki Tentang penggelapan dana yang dilakukan dan dokumennya ada di kantor lain Dan kantor lain inilah yang akan kejaksaan geledah Kini Jin Yong dan Jong Ki kedua anak Jin Yang Chol didakwa melakukan penggelapan dana di kantornya Min Yong tersadar semua keberhasilan kasus ini awalnya adalah ketika Do Jun ditangkap Dia baru menyadari sepertinya Do Jun memang sengaja membuat dirinya tertangkap Agar semua kasus penggelapan dana Sun Yang bisa terkuat Ini semua adalah rencana Do Jun untuk menghabisi kedua pamannya itu Min Yong awalnya marah karena Do Jun mempermainkan hukum Tapi ternyata semua kasus itu benar adanya dan Do Jun hanya berusaha membantunya saja Kini dengan dihukumnya kedua pamannya itu Sun Yang akan menjadi milik Do Jun lagi Do Jun pun meminta Min Yong agar mereka bisa kembali menjalin hubungan seperti dulu Tapi Min Yong masih ragu pada Do Jun Do Jun pun lalu berkata jika memang kita didaktirkan berjodoh mari kita bertaruh Di koran terlihat seorang atlet angkat besi wanita dan Do Jun berkata di olimpiada nanti Atlet ini akan memenangkan medali perak Jika itu benar maka kita akan bertemu lagi dan mari kita menikah Singkatnya Do Jun pun dibipaskan karena tuduhannya tak terbukti Lalu waktu pun berlalu hingga pada suatu hari Min Yong melihat siaran TV olimpiade Dia melihat ketika seorang atlet angkat besi wanita berhasil mendapatkan medali perak Dan dia pun teringat perkataan Do Jun waktu itu Lalu tak berselang lama HPnya pun berdering dan ternyata Do Jun ingat akan janji itu Do Jun berkata jika dia akan ke kantor Min Yong sekarang Mendengar hal itu Min Yong pun menangis bahagia Di perjalanan Do Jun melihat ada sebuah mobil berhenti di depannya Sepertinya mobil itu sedang mogok dan terlihat sopirnya sedang menelepon di luar Dia berkata pada asisten H untuk menunggunya saja karena kemungkinan sebentar lagi mobil itu akan jalan Tapi tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi melaju dan menaprak mobil Do Jun dari belakang Dia langsung bersibah darah dan kondisinya antara sadar dan tidak sadar Dalam kondisi setengah sadarnya itu dia pun melihat sopir mobil di depannya tadi Perlahan semakin jelas wajahnya adalah wajah dirinya sendiri Tak berselang lama Do Jun pun mulai membuka matanya dan dia dikelilingi oleh para perawat Mereka berbicara dengan bahasa Turki Ternyata Do Jun sudah kembali menjadi Yun Wo dan dia mencoba kembali mengingat apa yang sebenarnya terjadi ketika dirinya ditabrak truk dari belakang dan langsung tak sadarkan diri Tapi kini dia telah kembali menjadi Yun Wo Ketika keluar dari kamar mandi dia melihat Min Yong Tapi kini Min Yong mengenalnya sebagai Yun Wo seorang manajer keuangan Sun Yang Min Yong sendiri datang ke Turki karena ia ingin melindungi Yun Wo sebagai saksi tentang kasus ilegal dari Sun Yang Setelah Yun Wo dinyatakan baik-baik saja oleh pihak rumah sakit dia pun akhirnya kembali ke Korea Di bandara tiba-tiba dia didetangi pihak kejaksaan wilayah lain Dan mereka mendapatkan surat perintah untuk menangkap Yun Wo atas pencurian uang 700 juta yang masuk ke rekening pribadinya Yun Wo pun langsung berpikir cepat dan berlari menghindari mereka karena jika dia tertangkap maka dia sudah tidak punya kesempatan untuk membela diri Ternyata pihak Sun Yang yang awalnya memerintahkan Yun Wo untuk mengambil uang 700 juta itu Kini malah balik memfitnah kalau Yun Wo mencuri dari Sun Yang Dia pun kembali ke rumahnya yang dulu dan di jalan dia bertemu dengan ayahnya Di sini sang ayah meyakini jika Yun Wo tidak bersalah Lalu adik Yun Wo pun memberikan ponsel kepada Yun Wo lalu setelah itu Yun Wo pun pergi dari sana Yun Wo lalu mendatangi kantor jaksa dan dia baru tahu jika orang kejaksaan yang tadi ingin menangkapnya adalah bagian dari Sun Yang Yun Wo lalu menceritakan apa yang terjadi mulai dari dirinya disuruh untuk mengambil uang di Turki Sampai pada akhirnya ia malah diculik dan ditembak Kini pihak kejaksaan akan menyelidiki di mana uang itu berada Kemudian Yun Wo pergi dan mengunjungi satu tempat lagi di sebuah kebun di dalam greenhouse Ia bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah Sehun Rekan timnya di Miracle ketika dia masih menjadi Dojun Kini Sehun sudah jarang datang ke kantor Miracle karena trauma kasus tertabreknya Juju Bung Su Jin Yang Cho Ternyata tertabreknya Dojun adalah sesuatu yang nyata Kejadian itu terjadi 20 tahun lalu dan kini kasus itu belum terungkap siapa dalang dibaliknya Maka dari itu kini Yun Wo akan melakukan sesuatu untuk mengungkap semuanya Dan dia perlu bantuan dari Sehun Mereka akhirnya bersatu kembali menjadi rekan Dan untuk kali pertamanya Yun Wo masuk ke Miracle setelah sekian lama dia menjadi Dojun Pertama mereka membuat sebuah rencana untuk mengambil alih Sun Yang Mereka akan mengumpulkan seluruh pemegang saham Sun Yang minoritas Dimana mereka ini adalah orang-orang yang membeli saham Sun Yang dalam jumlah kecil Tapi selama ini mereka tak dianggap Karena Sun Yang hanya dicalankan oleh para anggota keluarga saja Kemudian Min Yong selaku jaksa meminta pada Menteri Kehakiman untuk diadakannya persidangan terbuka Dan disaksikan oleh masyarakat mengenai kasus penggelapan dana 700 juta oleh Sun Yang Strategi ini berhasil dan membuat Sun Yang tak bisa berkutik Sehingga harus melakukan persidangan terbuka disiarkan ke seluruh media secara langsung Akhirnya persidangan adalah mendengarkan kesaksian Yun Wo tentang apa yang dialaminya Ketika ia disuruh mengambil uang 700 juta itu ke Turki Dia pun menceritakan semuanya Lalu Yun Wo berkata kemungkinan orang yang menyuruh untuk membunuhnya adalah Jin Song Yang saat ini menjabat sebagai wakil CEO Sun Yang Karena Jin Yong, Sang CEO Sun Yang masih terbaring sakit akibat serangan jantung Setelah selesai Yun Wo bersaksi Pihak jaksa memanggil satu saksi lagi dan ternyata dia adalah asisten hak Ketika dia mengenalkan dirinya Dia malah bercerita tentang atasannya bernama Do Jun Dia langsung bercerita tentang bagaimana kecelakaan 20 tahun lalu itu yang menewaskan Do Jun Saat itu dia menjadi supi dari Do Jun Lalu dia pun berbalik dan melihat ke arah Yun Wo seraya berkata Jika Yun Wo ada di sana saat kejadian tabrakan itu Jadi 20 tahun lalu ketika tragedi itu terjadi Mobil yang berhenti di tengah jalan adalah mobil dari Yun Wo Saat itu Yun Wo masih muda dan baru masuk menjadi pegawai Sun Yang Dia disuruh oleh atasannya untuk menghentikan mobilnya di tengah jalan dan menelpon tanpa ia tahu Ternyata Yun Wo muda dijadikan bagian dari rencana pembunuhan Do Jun ketika tabrakan terjadi Saat itu Yun Wo muda langsung melihat siapa korban yang ada di dalam mobil yang tak lain adalah Do Jun Lalu dia pun langsung menelpon atasannya dan menceritakan kalau ada seseorang yang mati di sana Ketika dia menghadap atasannya yang bernama Pak Kim Pak Kim berkata itu memang bagian dari rencana mereka Yun Wo pun merasa ketakutan karena dia merasa menjadi bagian dari pembunuhan tersebut Pak Kim juga berkata jika Do Jun tak perlu menanyakan hal macam-macam apa yang sedang diperintahkan Setelah itu Yun Wo muda keluar dari sana dan berniat menelpon polisi Tapi dia teringat akan kemiskinannya dan bagaimana dia sangat butuh kerja saat itu Hal itulah yang membuatnya mengurungkan niat untuk melapor kepada polisi Dia pun menutupi kasus pembunuhan itu demi agar dia bisa bekerja terus di Sun Yang Sejak saat itulah Yun Wo muda pun mencoba untuk menghilangkan semua ingatan tentang kejadian tabrakan tersebut Dan kini Yun Wo teringat lagi semua masa lalunya itu Dia kini harus melakukan sesuatu agar semua kasus itu bisa terungkap Setelah itu dia pun menelpon adiknya dan meminta untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam pot tanaman di apartemennya Di dalam pot tersebut ada sebuah flash disk yang mana di dalamnya ada sebuah file yang sangat berharga Ketika persidangan dilanjutkan kembali tiba-tiba Yun Wo memutar file itu yang ternyata berupa percakapannya dengan Pak Kim ketika terjadi kecelakaan 20 tahun yang lalu Lalu suara seseorang terdengar juga yaitu suara Jin Yong sang anak sulung Ternyata dalang pembunuhan Do Jun 20 tahun lalu adalah Jin Yong yang membuat seluruh persidangan merasa kaget dan langsung mencerca Jin Song sebagai anaknya Jin Song ternyata bersengkokol juga dengan ayahnya dalam kasus ini Dia langsung mengamuk dan mencoba untuk menghajar Yun Wo namun Jin Song langsung diamankan oleh pihak berwajib Akhirnya persidangan itu pun berhasil membuka kasus yang 20 tahun lalu sudah terpendam Sementara di rumah sakit Jin Yong yang masih terbaring mesin detak jantunya terlihat mati dan dia pun meninggal tepat ketika kasus pembunuhan itu terungkap Kasus ini membuat semua produk Sun Yang diboykot Seluruh masyarakat Korea tak mau lagi membeli produk Sun Yang lalu anggota keluarga Sun Yang juga akhirnya mengundurkan diri dan melepaskan semua hak mereka dari Sun Yang Dan karena semua keluarga Sun Yang sudah tak ada di Sun Yang hak manajemen Sun Yang diserahkan pada Miracle Investment Suatu hari Yun Wo sedang berjalan-jalan dan tak sengaja bertemu dengan Min Yong Kini dia tak lagi memakai pakaian hitam karena dulu dia selalu memakai pakaian serbah hitam untuk menunjukkan bahwa dirinya berduga atas kematian kekasihnya Do Jun Setelah semua fakta terungkap, sepertinya Min Yong sudah bisa move on dan menjalani hidupnya dengan lebih damai Dan film pun tamat Terima kasih Terima kasih.